Naga dari selatan jilid 2. Bagian 3, hilang tak berbekas. Mendengar itu, hati Tioji yang tertarik. Lociampoe. Eh, salah, Semtaya, bagaimana kau tahu kalau itu jurus ilmu silat Hang Chumayu Chiu, orang gila menjual arat tanyanya. Orang tua Kate yang aneh itu tertawa-tawar, sahutnya. Bu Yung, kau berani tak memandang mata pada Semtaya. Karena sudah berkali 2 mendengar ucapan yang melantur dari seorang tua aneh itu, kini Tioji yang tak kaget lagi. Kalau Semtaya tahu, coba katakan kali ini orang itu akan menutup bagian mana. Pada saat itu Kiyotu tengah abitkan piannya ke arah Degau, siapa tampak miringkan tubuhnya ke sebelah kanan. Melihat itu berserulah Semtaya, setelah memutar tubuh, dia, Degau, tentu akan menutup jalan darah yang kuan hiat di punggung orang itu, Kiantu. Tioji yang agak sangsi, karena Degau kala itu berada di sebelah kanan Kiyotu, bagaimana dapat menutup punggungnya? Tapi berbareng dengan ucapan seorang tua aneh itu, tampak tubuh Degau mengeliat Chondong ke muka, lalu sekonyong dua berputar mengangkat tubuhnya lagi. Dengan rebah bangun Ker begitu itu, kini Degau berada di samping lawan, dan apabila dengan sekali rebah bangun lagi, dia tentu akan tepat berada di belakang lawan serta dapat menutup punggung. Hai, Tioji yang mengeluarkan seruan tertahan Sambi mengawasi Kiyotu. Rupanya orang Shikyo belum insyaf kalau lawan bisa menutup punggung, maka begitu mendengar ada samberan angin dari belakang, dengan Sibuk dia terus maju dua langkah ke muka untuk menghindar. Ini bukan berarti karena tahu akan ditutup lawan, melainkan hanya sekedar penjagaan saja atas serangan lawan yang sangat membingungkan itu. Oleh karena inisiatif berada di tangan musuh, dia pun tak dapat menguasai permainannya pian lagi. Buru dua Tioji yang berpaling. Dilihatnya orang tua aneh itu tengah kerat kerutkan alisnya sehingga hidungnya pun turut naik turun. Buyung, percaya tidak omonganku tegur orang tua tersebut. Pepatah mengatakan di dalam keadaan mendesak, orang bisa mengeluarkan pikiran yang cerdas. Tioji yang bukan seorang yang sama sekali tak berbakat. Soalnya dia itu tak pandai omong. Maka sesaat itu terkilaslah suatu pikiran bagus padanya. Semtaya, kalau berturut dua sepuluh kali kau bisa menebak jitu, aku benar dua tunduk padamu. Baik, sahut siorang tua sambil mengatupkan kelopak matanya. Ketika Tioji yang alihkan pandangannya ke gelanggang, dilihatnya Kiao itu baru saja dengan susah payah lolos dari dua buah serangan Degau. Ikat kepalanya yang berwarna hitam putih itu pun sudah terpapas jatuh oleh rangka kipas Degau. Kini pemimpin nomor dua dari Tiantai Ehwi itu makin keripuhan, sebaliknya si Degau makin tangkas. Gerak serangannya memang seperti gaya seorang gila, menjorok ke timur tapi ternyata memukul ke barat, berkelebat ke arah selatan namun ke arah utara yang dihantamnya. Tioji yang tak dapat mengendalikan diri lagi, serunya, Kiao Susiok, jangan khawatir. Ilmu menutuk orang itu dinamakan Hang Chumai Chiu, semuanya aku tahu. Mendengar itu, Degau terperanjat sekali. Masakan anak gembala itu tahu akan ilmu perguruannya Hang Chumai. Chiu yang istimewa itu? Karena pikirannya terpecah, gerakannya pun agak lambat. Kiao Tsu pun bukan seorang jago sembarangan, begitu gerak lawan lamban maka piannya hidup gayanya lagi. Wut, dia lancarkan serangan balasan. Degau seperti orang gelagapan, buru dia tenangkan pikirannya, lalu rubuhkan diri ke belakang. Begitu pian sudah lewat, serem tak dia berdiri tegak lagi. Semtaya, dia mau menutuk apa buru dua Tioji yang bertanya, tapi hai, mengapa orang tua aneh itu tak menyahut? Tioji yang menoleh ke belakang dan dapatkan si orang tua aneh itu unjuk kemarahan. Semtaya, mengapa kau diam saja tanyanya dengan heran? Kau ini seorang bujang yang licin. Suhu dari anak muda itu adalah sahabatku. Kau hendak memberi kisikan pada orang itu, supaya anak itu kalah? Sudah terlanjur diketahui, Tioji yang tak mau kepalang tanggung, ujarnya, Semtaya, kalau sememangnya tak tahu, bilang saja tak tahu dah. Kontan saja siorang tua linglung itu menyahut dengan murkanya, kau berani memandang remeh pada Semtaya? Hektometer, kali ini dia hendak menutup jalan darah si Tio Gong di pinggir mata. Tanpa pedulikan lagi, lekas dua Tioji yang berpaling kemuka. Tepat pada saat itu, Digou tutupkan kipasnya, dan benar juga yang diarah ialah jalan darah si Tio Gong yang terletak di pinggir mata. Benar Kiao itu dapat menghindar, tapi karena tak mengerti akan gerak serangan lawan, Dia tak berani gegabah balas menyerang, dengan begitu dia tetap di pihak yang diserang. Setelah mengirim tutupannya tadi, Digou tampak huyung duakan tubuhnya ke samping, Sedang Kiao itu sambil tegak berdiri, bolang-balingkan piannya siap untuk menyambut. Menyambut, Wee Tiong Hiat tiba dua mulut siorang tua aneh berseru pelan, Dua, tanpa ditanya lagi. Jalan darah Wee Tiong Hiat itu terletak pada buku persambungan betis dengan paha, Jadi tampaknya mustahil dapat diarah, Tapi karena sudah bulat kepercayaannya, Dengan tak banyak cincong lagi, Buru dua Tioji yang berseru, Kiao Susiok, Kali ini dia hendak menutup Wee Tiong Hiatmu. Baru seruan itu keluar, Tiba dua degau melengak, Namun karena tangan sudah bergerak maju, Sukarlah untuk ditarik kembali. Sekonyong dua dia melambung ke atas meloncati samberan pian. Dengan tangan dan kaki berserabutan macam orang kelelap di sungai, Dia meluncur turun di belakang Kiao Tzu. Begitu hampir ke tanah, Tiba dua tangannya kiri dicengkalkan ke bumi, Sedang tangan kanan menutupkan rangka kipas ke arah jalan darah Wee Tiong Hiat di betis orang. Karena mendapat peringatan dari Tioji yang, Kini Kiao Tzu sudah bersiaga. Tahu musuh melayang turun ke belakang dia, Dia tinggal diam saja. Tapi begitu musuh sudah menyentuh bumi Serta belum sempat untuk melancarkan serangannya, Kiao Tzu barengi memutar tubuhnya dengan sebuah hajaran pian yang seru. Sudah tentu Degau tak mau biarkan iganya dilibat cambuk musuh, Maka buru dua dia batalkan rencana penyerangannya tadi, Diganti dengan jejakan kedua kakinya ke tanah untuk berdiri tegak. Dalam kesibukannya itu, Dia sempat juga melirik ke arah Tioji yang, Namun anak itu tak mau hiraukan. Dengan balingkan tangannya ke belakang diakutik dua tubuh siorang tua linglung lagi. Jin Tiong Hiat bisik suara dari belakang, Dan kembali Tioji yang berseru keras lagi, Kiao Susiok, Orang itu hendak menutup Jin Tiong Hiatmu. Memang setelah berdiri tegak, Tiba dua Degau berjongkok dan berputar dua ke muka Kisutu Lalu secepat kilatangkat tubuhnya ke atas. Menurut rencana Kiao Tutiara menghalau serangan orang itu Ialah putar pian untuk melindungi tubuh bagian muka. Tapi karena sudah mendapat peringatan Tioji yang, Maka sengaja dia biarkan saja lawan menyerang. Sebaliknya dari memutar pian, Dia kibaskan pian itu ke atas melampaui kepala lawan, Kemudian dengan sekonyong dua disentaknya pian itu menurun ke belakang musuh Untuk menghantam bagian tengkutnya, Leher sebelah belakang. Jadi kalau Degau tetap hendak menutup Jin Tiong Hiat lawan, Tengkutnya pun tentu terhantam pian. Maka buru dua dia menghindari hajaran pian Dan dalam penghindarannya itu gerakannya pun tak menurut gaya Hang Chumeciu lagi. Tapi menggunakan kelemahan lawan itu, Kiao Tutiara segera hajarkan piannya lagi. Wet, 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 Berturut dua Degau undur sampai tiga langkah, Baru dia dapat dengan susah payah menghindar. Jurus dua selanjutnya, Kiao Tutiara menang angin. Tiang pian atau ruyung panjang macam cambuk minari dua dengan lincah dan seru, Samberan anginnya kedengaran menderu dua. Beberapa kali Degau berganti gaya, Baru akhirnya dapat dia balas menyerang. Tapi setiap kali dia hendak lancarkan serangannya jurus orang gila menjual arak itu, Setiap kali itu pula tentu dipecahkan oleh terakan Tio Jiang. Dalam beberapa jurus saja, Topi pelajar yang menutupi kepalanya kena dihajar jatuh oleh pian Kiao Tu. Bahkan kini keadaan Degau tak keruan macamnya. Rambutnya terurai kacau, Mukanya bercucuran keringat dan kotor dan gaya gerakannya pun sudah limbung. Asal dua kali lagi Tio Jiang memberi kisikan kepada Klan Tu, Maka si Degau itu pasti akan rubuh. Dalam saat dua yang genting itu, Tiba dua terang terdengar bunyi senjata berkeroncangan, Dibarengi dengan melesatnya sesosok tubuh ke dalam gelanggang, Serta seruan melengking, Cis, tak malu, Dua mengerubut satu. Kiranya itulah si gadis nelayan Cio Ksiaulan. Begitu melesat maju, Dia tusukan haijat, Garu ikan, Kedadak Yow Tu. Namun pemimpin kedua dari Tianti Hwe hanya berkelit saja tak mau balas menyerang, Karena dia curahkan perhatiannya mendengari seruan Tio Jiang untuk menghadapi serangan Degau. Sampai pada saat itu, Si orang tua aneh tadi sudah memberi delapan kali petunjuk yang kesemuanya Jitu sekali. Jadi masih kurang dua kali lagi. Tapi dengan tampilnya si gadis nelayan itu, Walaupun menang angin, Kiranya masih sukar juga bagi Kyao Tu untuk mengalahkan Degau. Dalam pada itu sempat pula Kyao Tu menyapukan matanya ke sekeliling tempat itu. Dilihatnya si genit Yan Chiu berdiri di sebelah sucinya, Beg Lian, Memandang dengan penuh keheranan kepadanya, Kyao Tu, Mengapa dapat memecahkan gaya ilmu silat Degau yang luar biasa anehnya itu? Buru dua dia, Kyao Tu, Memberi isyarat tangan kepada gadis lincah itu, Siapapun ternyata dapat menangkap maksud orang serta terus berkauk dua, Mengapa kau tak tiru dua memberitahu saja? Apakah karena ilmu tutukanmu terpecahkan, Kau marah karena malu? Kalau mau berkelahi, Akulah tandingmu, Habis berkata begitu, Tangannya melepaskan senjatanya bandringan yang terikat di pinggang, Begitu melangkah maju, Kira dua masih satu tombak jauhnya, Ia sudah lontarkan bandringan rantai itu seraya njot tubuhnya ke muka. Tadi karena khawatir orang yang dikasihnya, Degau, Sampai celaka, Ciok Siaulan buru dua maju membantu. Tapi seperti dikatakan orang kalau hati gelisah, Orangnya pun kacau. Siaulan mainkan ilmu permainannya Garu. Lamhai Cakset, Laut Selatan mendampar ikan Tawes, Secara rancul sekali. Maka dalam tahun 2010-an jurus, Ia tak dapat melukai Kyao Tu. Malah pada saat itu, Keburu Yan Ciu sudah menyerang dari belakang, Maka buru dua ia putar tubuh dan menangkis dengan haijatnya, Penusuk ikan. Oho, Kiranya hanya begini saja seru Yan Ciu sambil lelepkan lidah demi senjatanya saling beradu. Tapi apakah benar kepandayan si gadis hitam dari Laut Selatan itu hanya sebegitu saja? Bukan, Itulah siasat cerdik dari si genit Yan Ciu untuk membuat panas hati lawan. Karena pada hakikatnya, Gerakan memutar tubuh sembari menusuk dari Siaulan tadi, Terselip jurus dari ilmu tombak Yoki Jiang yang termasyur. Yoki Jiang atau ilmu tombak keluarga Yoh, Nyoh, Adalah buah ciptaan Yoki Giap, Seorang panglima yang terkenal pada jaman Pak Song, Kerajaan Song Utara. Salah satu jurusnya yang paling lihai ialah yang disebut Wee Majiang atau memutar koda dengan menusuk. Ilmu permainan jat, Tusuk Garu, Dari keluarga Ciu Ksiaulan, Penuh dengan gaya perubahan. Hampir gaya yang indah dari pelbagai permainan senjata panjang, Diambil dan dipersatukan dalam satu permainan jat itu. Sewaktu berada di tengah laut, Asal kelihatan ada ikan mengambang, Sekali tusuk tentu kena. Saking gapahnya Ciu Ksiaulan mainkan jat itu, Ia telah digelari sebagai Lem Hei Haili, Si gadis nelayan dari Laut Kidul. Sebenarnya tadi, Dengan susah payah baru Yan Ciu dapat menghindar dari tusukan Ciu Ksiaulan, Namun dasarnya gengit, Mulut Yan Ciu pun tetap mengeluarkan ejekannya tadi. Tapi Ciu Ksiaulan tak mau ambil mumet, Melainkan menyerang lagi. Karena merasa tak ada lagi angin menyambar di belakangnya, Tahulah Kyao Tsu kalau si gadis hitam tadi sudah dilibat oleh Yan Ciu. Tapi pada saat itu Ju seru dan Go sudah menyerangnya, Rangka kipasnya dipecah menjadi tiga bagian berbareng maju menutup. Kyao Susiok, Awas Kong San Hiat kembali Tioji yang berseru. Kini Kyao Tsu dapat memperhitungkan, Meskipun gaya si dego itu seperti orang terhuyung dua, Tapi karena jalan darah Kong San Hiat itu terletak pada tiga dim di belakang ibu jari kaki, Maka dia duga lawan tentu akan menjorok maju. Maka dia segera gunakan jurus Ciu Ham Tujuhan hajarkan piannya. Benar juga, De Go sekonyong dua jatuhkan tubuhnya ke muka untuk menutup jempol kaki orang, Tapi ujung tiang priam pun sudah menurun datang. Saking kagetnya, Buru dua dego loncat bangun, Sehingga buyarlah kuda dua kakinya. Sekali Kyao Tsu angkat kakinya kiri, Dia mendupak sekuat duanya ke betis dego. Betapapun anak muda itu coba loncat mundur dengan cepatnya, Namun samberan angin dupakan yang keras itu telah membuatnya terhuyung dua sampai tujuh atau delapan langkah ke belakang, Baru dia dapat berdiri anteng lagi. Tapi baru seng kaki anteng, Laksana bayangan, Kyao Tsu sudah melesat datang terus menghajarkan pian ke mukanya. Dalam gugupnya, De Go hendak menangkis dengan lengan kanan, Tapi serangan lawan itu adalah jurus dari permainan pian liokin pian huat yang penuh dengan variasi gaya. Tiba dua tangkai pian menurun, Hendak melibat siku tangan kanan lawan. Hendak dego menarik mundur siku tangannya itu, Tapi ujung pian telah melibat kipasnya. Melihat tiang pian berhasil melibat kipas, Kyao Tsu membentak, Lepas, Dengan kerahkan seluruh tenaganya dia sentakan pian ke belakang untuk membetot kipas. Tangan dego segera terasa kesemutan, Buru dua dia pun kerahkan lewekangnya untuk menarik balik kipasnya. Jadi kini kedua seteru itu saling tarik adu lewekang. Hanya beberapa kejap saja adu tarik itu berlangsung, Karena tiba dua. Terdengar bunyi yang keras-kerak dan putuslah rangka kipas yang terbuat daripada baja murni itu. Bagian tangkainya masih terpegang dego, Tapi bagian atasnya kecantol di ujung tiang pian. Sekali Kyao Tsu kibaskan piannya, Maka di udara segera tampak beberapa puluh bintik sinar kemilau dari kutungan batang rangka tertimpa cahaya matahari, Dan cat, 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 berpuluh kutungan lidi baja itu menyusup masuk ke sebuah puhun siong semua. Penilaian meskipun orang menganggap dego telah kalah karena senjatanya patah, Namun sebenarnya kepandainya setingkat lebih atas dari Kyao Tsu. Kutungnya kipas itu, bukan karena luakang dego kurang tinggi, Tapi oleh karena rangka kipas itu merupakan lidi dua yang terbuat dari baja, Jadi begitu saling ditarik, tentulah putus. Melihat kipasnya patah, merahlah selebar muka si dego, Siapa lalu mundur beberapa langkah dan dengan tertawa mesam dia berkata, Kyao Loji, aku mengaku kalah Kyao Tsu seorang yang berwatak jujur. Tahu kalau kemenangannya itu tak begitu gemilang, Dia segera rangkapkan kedua tangan memberi hormat seraya berseru. Maafkanlah, tapi baru ucapan itu keluar, Di sana terdengar Yan Chiu berteriak, Aku tak mau berkelahi lagi dengan kau. Ternyata hanya dalam tujuh-delapan jurus saja, Si Olan telah dapat mendesak Yan Chiu sampai kewalahan tak bisa balas menyerang. Tapi sembari bertempur itu, Metus Yolan senantiasa diarahkan pada dego. Demi melihat pemuda kesayangannya itu kalah, Ia pun agak lambat gerakannya. Dan karena memperoleh kesempatan ini, Yan Chiu dapat loncat undur beberapa tindak. Tapi dasar nona genit, Ia tetap tak mau akui kekalahannya Melainkan keluarkan jengekannya lagi, Seolah dua dia tak mau kotorkan. Tangannya berkelahi dengan nona lawannya itu. Dan karena memangnya Si Olan tak mau terlibat dalam pertempuran dengan Yan Chiu, Begitu lawan lari, Ia pun buru dua menghampiri dego seraya bertanya dengan cemasnya, Engkoh Go, bagaimana? Di hadapan sekian banyak orang, Dirinya telah kena dipecundangi itu, Perasaan dego sukar dilukiskan. Dupakan kiaw itu tadi, Terasa sakit sekali. Belum sempat dia empos semangatnya untuk menghilangkan rasa sakit itu, Dia sudah dipaksa untuk adu iwa ekang lagi. Ini menyebabkan rasa sakit itu makin menghebat. Kalau bukannya dia itu tergolong orang yang berhati keras, Apalagi di hadapan sekian banyak orang dan teristimewa di hadapan Beklian, Tentu siang dua dia sudah tak kuat lagi berdiri jejak. Tapi disebabkan terlalu memaksa diri itu, Keningnya tampak bercucuran keringat. Dengan perasaan cemas, Siaolan keluarkan sapu tangan untuk mengusap muka dego yang dicintainya itu. Melihat itu, Hati Siaolan seperti diremas dua. Buru dua ia keluarkan sapu tangan putih, Niatnya hendak menyeka keningseng kekasih itu. Tapi dego menghindar ke samping seraya mendamperat, Menjemukan sekali, Budak yang tak tahu malu. Namun gadis nelayan yang hitam manis kulitnya itu sudah dimabuk asmara. Walaupun dimaki, Ia tetap mengikuti lagi untuk menyeka kening orang. Kalau Sionona begitu tergila dua, Sebaliknya dego makin cemu. Tadi sewaktu melihat Beklian lari masuk dengan menangis karena ucapan Siaolan, Dego gusar sekali. Maka setelah menghindar dari rangsangan Siaolan, Dia, dego segera melirik ke arah Beklian. Demi diketahuinya juwita itu pun mengawasi dirinya, Terhiburlah hati dego sehingga untuk sesaat itu dia terlongong dua. Tapi justru selagi dia terlongong dua seperti kehiiangan semangat itu, Tau dua sapu tangan Siaolan sudah menyeka di keningnya. Seketika itu meluaplah kemarahan dego, Serem tak dia ulurkan tangannya kanan, Dengan kelima jari yang bagaikan kait besi kerasnya itu, Dia cengkeram bahwa Sionona. Sudah tentu karena tak mengira orang yang dikasihnya itu berbuat begitu, Menjeritlah Siaolan karena kesakitan. Malah saking hebatnya cengkeram itu, Muka Sionona berubah ke hijau dua andan bibirnya menjadi pucat lesi. Namun sembelari meronta, Masih Sionona ikhlas menderita, Serunya, Engkoh go, Tumpahkan kemarahanmu itu padaku, Aku tak sesalkan kau. Empat keluarga de, Ciyok, Ma dan Ci dari Laut Selatan itu, Sebenarnya akrab sekali hubungannya, Lebih dari itu, Malah hubungan mereka itu diperat juga dengan Perkawinan. Misalnya Ciyok Jisoh itu adalah berasal dari keluarga Ma bermula Karena Ciyok Siaolan jatuh hati padanya Walaupun gadis itu tak secantik bidadari, Namun karena di lautan ia tergolong jelita kelas pilihan, Maka Dego pun bersikap mengimbangi kasih Sionona itu. Tapi sejak dia berjumpa dengan bidadari loho Usan Beklian, Lupalah sudah dia akan siaulan. Untuk mengunjukkan pada si juwita bahwa dia tiada sedikitpun Mempunyai perasaan apa dua terhadap si gadis nelayan, Dego lupa akan rasa kasehan lagi. Apalagi sememangnya dia itu seorang yang berwatak kejam ganas, Seketika itu timbulah rencananya yang jahat. Dengan menyeringai, Dia segera mendamperat, Budak Hina yang tak punya malu. Demi mengetahui tindakan Dego itu, Cemaslah Ciyok Jisoh. Ia cukup kenal keganasan orang Siede itu, Yang berani melakukan segala macam perbuatan jahat. Orang Siede kau berani menghina adikku serunya cemas Sembari lari menghampiri, Namun sudah terlambat. Karena pada saat itu, Tampak Dego mengangkat kakinya kanan. Dengan lututnya dia bentur dada si Nona, Sembari lepaskan cengkeramnya tadi. Aduh, hanya sekali mulut Siolan merintih tubuhnya sudah segera rubuh terlentang ke belakang. Syukur tepat pada saat itu, Ciyok Jisoh sudah tiba di situ, Sehingga terus dapat menyanggah tubuh adik ikarnya. Melihat tindakan yang kejam itu, Bukan saja Ciyok Jisoh, Pun Kiyotu, Tio Jiang dan Yan Chiu yang berwatak jujur perwira itu, Marah sekali. Masa seorang lelaki berbuat semacam begitu terhadap seorang gadis yang menyayanginya. Yan Chiu yang paling tak kuat menahan perasannya itu, Segera memaki, Kau benar dua seorang yang tak kenal budi. Mengapa kau berbuat sekejam itu? Sebenarnya Dego masih belum hilang kemarahannya terhadap si Yaulan, Tapi demi mendengar dampratan Yan Chiu itu, Buruh dua dia berganti wajah. Dengan tertawa manis dia menyahut, Nona Yan, Kalau andainya ia itu seorang lelaki dan aku ini perempuan, Dia pantas ditampar tidak? Yan Chiu terdesak ke pojok oleh pertanyaan itu. Kalau mengiakan, Terang dia setuju perbuatan anak muda tadi. Namun tidak setuju, Berarti dia itu seorang gadis yang rendah nilainya. Sesaat darah yang belum faham akan seluk-beluk pergaulan muda-mudi itu, Menjadi jengah dan terlongong dua sampai sekian detik. Budak perempuan yang tak kenal malu macam begitu, Perlu apa diberi hidup di Degau menunjuk. Keperwiraannya seraya kerlingkan ekor matu ke arah Be'lian. Sebagai seorang gadis, Be'lian merasa kurang penuju atas perbuatan si anak muda itu terhadap sesama kaumnya. Tapi entah bagaimana, Demi mengetahui si Degau benci pada perempuan lain, Diam dua ia merasa girang. Dan ketika anak muda itu mengawasi dirinya, Ia menjadi jengah sendiri terhadap orang banyak, Maka buru dua dong akan kepala memandang awan di langit. Yan Chiu yang biasanya bermulut tajam itu, Kali ini terpukul kau oleh kelicinan Degau, Namun ia tetap penasaran, Serunya, Ya biar bagaimana juga, Tak pantas kau melukai orang, Nah sudah tak mau berbantah lagi dengan kau. Sedang Tio Jiang yang tak pandai berkata dua itu, Hanya menuding kepada Degau seraya berseru dengan gelagapan. Titik dua kau, kau. Tanda petik. Aku bagaimana cepat Degau menukasnya sambil menahan kesakitan. Kau seharusnya tahu bahwa ia menaruh hati padamu sahut Tio Jiang. Degau bergelak dua, Ujarnya, Engkau kecil, Hatimu murni amat. Namun setiap curahan kalbu itu harus berbalas. Misalnya kau sendiri saja, Menaruh hati pada seorang nona, Dan ia tak membalas cintamu. Andainya kau masih menguber dua saja, Apakah kau harus memaksanya Degau sengaja mengucap dengan nada keras, Agar orang dua dapat mendengarnya. Wajah Tio Jiang merah padam. Sepintas teringatlah perihal dirinya sendiri. Dia telah abdikan panggilan hatinya terhadap Seng Suci, Namun Suci itu tak ambil perhatian kepadanya. Dalam hal itu, dia tak dapat sesalkan sikap sucinya itu. Berpikir sampai di situ, dia melangkah maju hendak mengatakan sesuatu. Hai, kalau tadi begitu bergerak seorang tua aneh tentu lekas dua mencengkeramnya, Tapi kini tidak lagi. Kemana dia? Buru dua dia berpaling dan dapatkan orang tua aneh itu sudah tiada di situ. Tapi karena saat itu dia sedang mempunyai urusan, Maka dia tak mau menyebukinya lagi. Sebaliknya karena telah dapat membuat Dian Chiu dan Tio Jiang bungkam, Degau merasa girang, dengan dongakan kepalanya dia tertawa riang. Tiba dua dirasanya ada sebuah sinar berkelebat disusul dengan samberan angin keras menyampok datang. Buru dua dia tundukkan kepalanya, Lalu dengan tahankan rasa sakit dia melangkah setindak ke samping. Kiranya itulah Chiu Jisoh menyerang dengan Kim Kong Lun, senjata roda baja. Kalau tadi dia tak lekas dua menghindar tentu celaka sudah. Chiu Jisoh, kau juga akan main dua dengan aku tanyanya dengan menyeringai. Tadi sewaktu Kiao Tzu kirim dupakannya, Dengan sebatnya Degau mundur ke belakang, Maka orang dua sama mengira kalau dia dapat menghindari serangan itu. Dan meskipun sudah terluka, Masih dia unjuk senyuman sambil berkata dua agar tak kentara sakit. Ternyata Chiu Jisoh pun dapat dikelabuhinya. Sedikitpun jago perempuan itu tak mengetahui bahwa lutut Degau telah terluka, Ya sekalipun tak sampai patah tulangnya, Tapi cukup membuat gerakannya tak leluasa. Maka demi Degau mengeluarkan hardikannya, Karena merasa kalah tinggi kepandayanya, Ia pun bersangsi. Degau pun tak mau mempedulikannya. Dipungutnya ikat kepalanya yang jatuh di tanah, Setelah membereskan rambutnya yang kacau, Lalu dipakainya lagi. Kemudian katanya kepada Kiao Tzu dan Tioji yang berdua. Kepandai yang jiwi berdua, Aku amat kagum. Terutama kepada engkau kecil ini yang telah dapat mengenal ilmu tutukan darah dari perguruanku yang sangat dirahasiakan itu. Kalau benar dua seorang lelaki, Nanti pada hari pehcun tahun muka, Supaya datang ke Biyo Angkun Kiong di Gunung Kotusan. Saat itu Tioji yang tengah kelelap dalam pikirannya mengenai perhubungannya dengan Seng Suci, Jadi dia tak mendengarkan apa yang dikatakan Degau itu. Sebaliknya Kiao Tzu yang merasa kalau kemenangannya tadi itu tak layak, Hendak menghibur agar lawan itu jangan kehilangan muka. Tapi demi menyaksikan kekejaman orang itu terhadap seorang gadis kawannya, Dia berbalik gusar sekali. Maka demi si ganas itu mengeluarkan tantangannya, Kontan saja dia menyahut, Kau mau agul duakan nama Ang. Hun Kiong untuk menggertak orang? Hektometer, ucapan seorang lelaki. Tanda petik. Laksana kuda mencongklang pesat buru dua Degau menyambung kata dua kiawatu itu, Nah, Sia O Seng hendak minta diri dan dengan kata duanya itu Degau sudah melesat dua tombak jauhnya, Justru tepat di sisi Bek Lian. Melihat anak muda itu hendak berlalu, Hati Bek Lian seperti terasa kehilangan sesuatu, Maka tanpa dapat ditahan lagi, Meluncurlah kata dua dari mulutnya, Kau kau terus pergi. Begini saja? Tahun muka, Kalau dapat kau turut saja berkunjung kekotusan, Kita pasti akan berjumpa pula, Sahut regau dengan berbisik. Bek Lian sendiri pun tak tahu, Mengapa dalam perkenalan sesingkat waktu itu saja, Dia sudah mempunyai perasaan begitu terhadap si anak muda itu. Pah Cun, Pesta air, Masih setengah tahun lagi, Baginya waktu itu keliwat lama sekali. Kecuali Pah Cun itu, Apakah tiada lain kesempatan lagi tanyanya? Mendengar itu, Degau girang bukan buatan, Sahutnya berbisik, Kalau kau dapat turun gunung, Carilah aku ke Kui Ciu. Bek Lian mengangguk dan setelah melesat lagi beberapa kali, Degau pun lenyap ke bawah gunung. Ketiga saudara Ciburu dua mengikut jejaknya. Hwa Oshyo gemuk tigong taisu setelah merandek sejenak lalu menghampiri Ciyok Jisoh, Siapa tengah berjongkok memeriksa luka adik iparnya. Demi melihat si Hwa Oshyo datang, Ciyok Jisoh segera membentaknya, Kepala gundul, Sejak naik kemari kau lah yang mulai cari perkara, Sana enyah lah. Dengan tertawa menyengir, Hwa Oshyo gemuk itu pamitan lalu ayunkan langkahnya turun gunung. Dan karena Berhenti sebentar itu, Dia sudah ketinggalan jauh dengan Degau dan ketiga saudara C. Sukur jalanan di situ tak keliwat berbelit dua, Jadi dia pun tak sampai kesasar. Malah khawatir kalau Ciyok Jisoh yang sedang gusar itu menyuaulnya, Dia percepat langkahnya. Kira dua satu li jauhnya, Tiba dua dia teringat akan sesuatu, Lalu menoleh memandang ke puncak tadi. Sampai sekian saat dia merendek dan merenung. Pada lain saat ketika dia hendak lanjutkan perjalanannya lagi, Sekonyong dua dari sebelah samping terdengar orang berkata dengan nada yang dingin sekali, Kepala gundul, Kau kenapa? Mengenang Liokya? Inilah Liokyamu berada di sini. Mendengar nada yang dikenalnya sejak 10 tahun yang lalu bagaikan diburu setan Tigong segera loncat ke muka. Kebetulan tempat yang diloncatinya itu adalah sebuah semak belukar duri. Biarpun ilmunya mengentengi tubuh cukup baik, Begitu turun ke semak terus secepatnya loncat ke atas lagi, Namun tak urung jubahnya bagian bawah tertusup pecah oleh duri dua di situ, Sehingga tak keruan macamnya. Selagi Tigong Hwasyo ngacir ke bawah gunung, Tiba dua ia dipapak si bongkok, Tai San Sinto, Seorang musuh buyutan pada 10 tahun yang lalu. Haha, Mengapa takut? Kepala gundul kedengaran suara tadi tertawa mengejek, Liokya masih belum selesai dahar, Belum sempat untuk memberesimu. Kalau kenal alatan, Lekas jongkok memberi hormat. Apabila Liokya sudah selesai menyantap kaki anjing ini, Baru nanti memberi putusan. Tigong terkejut bercampur marah, Cepat dia berpaling ke belakang. Tak jauh dari situ, Tampak seorang yang berwajah mesum tengah Menggerogoti sepotong paha anjing. Ha, Itulah si bongkok dari biara Chinwan Kuan. Melihat dugaannya tak meleset, Lebih dahulu Tigong gunakan tangannya kiri melindungi dada, Lalu tangannya kanan menuding pada si bongkok, Dia balas mendamprat. Bagus, Tai San Sinto. Mengapakah sembunyikan diri menjadi padri gagu berganti nama Wat Jito Jin? Chengbo Siang Jin tentu kena kau kelabui. Sembari masih menggerogoti kaki anjing, Si bongkok berbangkit dan menyahut dengan pelahan, Benar, Orang sibek itu telah ku kelabui. Pegas dilihat oleh Tigong, Bahwa ketika si bongkok itu berbangkit, Meskipun masih tetap seorang bongkok, Tapi jauh bedanya dengan bentuknya ketika berada di biara Chinwan Kuan tadi. Kini sepasang matanya memancarkan sorot berapi dua. Ya, Itulah orang si ih nama liok bergelar Tai San Sinto, Si bongkok sakti dari gunung Tai San, Yang telah dijumpainya 10 tahun berselang di pesisi rutara sungai Tiangkang. Itu waktu dia tengah melakukan keganasan membunuh wanita hamil, Mengeluarkan kandungannya untuk dibuat ramuan obat. Perbuatannya itu kepergok Tai San Sinto dan dalam pertempuran itu dia kena dijatuhkan oleh si bongkok tersebut. Dengan kekalahan itu, Tigong lalu mencari guru yang pandai, Mencukur rambutnya masuk menjadi huo shio dan meyakinkan ilmu silat lagi dengan jerih payah. Setelah merasa kepandainya cukup, Dia cari lagi musuhnya itu guna melakukan pembalasan. Tapi dari selatan menjelajah ke utara, Orang dua persilatan golongan atas yang dijumpainya sama mengatakan bahwa Iliok itu sudah sejak 10 tahun ini menghilang tak berbekas, Entah mati atau hidup. Tigong terpaksa hentikan pengejarannya. Sewaktu melihatnya di biara Chin Wan Kuan tadi, Tigong sudah curiga. Tapi demi mendengar keterangan Tio Jiang bahwa si bongkok itu adalah seorang tuli dan gagu, Apalagi setelah dicobanya ternyata benar dia itu tak bisa ilmu silat, Maka Tigong pun lepaskan kecurigaannya itu. Ah, mimpi pun tidak diakalau kini si bongkok yang ternyata benar buat Taisan Sinto itu, Sudah menunggunya di bawah gunung situ. Merasa dirinya itu sudah banyak berbuat kejahatan dan keganasan, Diam bercekat hati Tigong. Tapi demi merasa bahwa jerih payahnya meyakinkan ilmu silat telah membuat dirinya jauh berlainan Dari sepuluh tahun yang lalu, timbulah nyalinya lagi. Hektometer, orang si ih, ceng bos yang jin boleh kau selomoti, tapi aku tidak. Ih liok memberakot lagi segumpal daging paha anjingnya, Sembari berkeruyukan mengunyah, dia menyahut dengan suara sembar, Tak dapat mengelabdo bi kau, liok ya pun tak jari. Coba kulihat, apakah mulutmu itu masih bisa dipakai berbicara lagi? Selaka diangdua Tigong mengeluh dalam hati menduga kalau ucapan si bongkok TTU tentu ada apa duanya. Cepat dua. Dengan gerak iheng huan poh di araba atas di 108 mutiaranya itu untuk mendahului menyerang musuh. Tapi sudah terlambat. Sesosok bayangan bundar hitam, merangsang datang. Gerakannya lebih cepat dari suara. Baru tangan merabah mutiara, atau serangkum angin keras telah menyempok putus kawat peronce mutiara itu. Insyafla Tigong, bahwa jerih payah peyakinannya selama 10 tahun ini masih tak dapat menandingi kesaktian Tyson Sinto. Rupanya dalam waktu itu, Tyson Sinto pun membuat kemajuan yang pesat sekali. Tau gelagat jelek, buru dua dia hendak kabur, tapi sudah tak keburu lagi. Sesaat itu dirasanya seluruh persendian tulangnya kesemutan dan tubuhnya lemah lunglai. Kiranya dia telah kena dicengkeram oleh Tyson Sinto. Sewaktu berpaling ke belakang, dilihatnya wajah si bongkok itu amat menakutkan sekali walaupun mulutnya masih enak duaan menggeragoti santapannya itu. Saking ketakutan, buru dua Tigong meratap, liok ya, ampunilah, tapi belum sempat dia mengucapkan jiwaku, atau dadanya serasa sesak, mulut terasa manis dan matanya berkunang dua gelap. Sekali Tyson Sinto menepuk ke arah dadanya, tubuh Tigong segera ngelumpruk, kepalanya terkulai dan putuslah nyawanya. Begitu tangan Tyson Sinto melepas, sekali dorong tubuh Tigong yang gemuk itu segera berguling dua ke bawah gunung. Setelah itu, tampak iuliok menepuk dua tangan, sembari menyembat santapannya kaki anjing tadi, dia segera memanggul tonggair. Dalam bentuknya sebagai imam bongkok yang tuli gagu dari Chin Wan Kuan, dia mendaki ke atas gunung lagi. Mayat Tigong yang digelundungkan ke bawah oleh Tyson Sinto dengan cepatnya telah dapat menyusul perjalanan ketiga saudara ji. Mendengar di belakangnya, ada suara benda bergelundung ketiga orang itu sama menoleh ke belakang dan mengenalnya itu sebagai potongan tubuh Tigong. Tapi mengapa bergelundungan, tidak berjalan biasa saja? Karena tak tahu kalau Tigong sudah menjadi mayat, mereka sama tertawa geli. Seru Cisim. Toa Huayyo, mengapa bergelundungan begitu? Apa khawatir kalau ketinggalan sepur sedang lain saudaranya juga menambahi? Bukan, rupanya Toa Huayyo hendak meniru Hoa Huasyolu Cisim dari kawanan Liangsan. Bukankah setelah mencuri arak di gunung Xiaopaong, lalu menggelundung turun gunung? Sewaktu ketiga saudara itu berolok dua dengan riangnya, tubuh Tigong pun sudah tiba di hadapan mereka. Selaka tiba dua Cisim menjeret kaget. Ternyata kedua saudaranya pun telah mengetahui perihal Tigong itu. Buru dua mereka mengangkatnya untuk diperiksa. Amboi, ternyata dada Tigong telah hancur jerawannya, maka sewaktu diangkat itu mereka dapatkan bahwa mayat Huayyo yang gemuk itu sangat ringan sekali, seolah dua tak bertulang lagi. Saking takutnya ketiga saudara Cisim berseru memanggil Tigong yang jauh berada di muka, De Toa Ko, ada peristiwa hebat. Tigong mendengar juga teriakan itu, tapi mengira kalau yang dimaksudkan dengan peristiwa itu adalah Kiao Tu dan Cheng Bo Siang Jin melakukan pengejaran, dia agak terkejut. Terang dia tak nanti sanggup melawan kedua tokoh itu, apalagi ketiga saudara Cisim itu orang dua yang tak berguna, maka dari merandek dia malah percepat langkahnya. Ketiga saudara Cisim itu adalah orang dua kasar. Betul biasanya mereka tak takut dengan Tigong, tapi karena perhubungan di antara keempat keluarga De Chiyok, Ma dan Chi itu sangat akrab sekali, maka mereka anggap Tigong. Itu juga termasuk orang sendiri. Melihat kematian yang mengenaskan dari si Huayyo, perasaan mereka pun tak enak. Diulanginya lagi seruannya memanggil De Chiyok, namun yang tersebut belakang itu berlagak tak mendengar, malah kini lari sekencang duanya. Melihat itu mereka mengeluh, kenapa tadi tak lekas dua berjalan sehingga kesamplokan dengan mayat Tigong. Ah, lebih baik gelundungkan lagi saja mayat itu, dan mereka mengikutinya dari belakang. Tepat pada saat tubuh Tigong menggelundung di kaki gunung, De Chiyok pun sampai di tempat situ. Melihat ada sesosok tubuh bergelundungan, buru dua dia loncat menghindar, sehingga tubuh itu menggelundung beberapa meter lagi baru berhenti. Kini baru De Chiyok kaget, berbareng pada saat itu ketiga saudara Cisim tadi pun tiba, terus menuturkan apa yang dialaminya tadi. Wajah De Chiyok hanya mengunjuk senyuman getir, tapi diam dua dia makin mendendam pada orang dua Chinwan Kuan. Hanya terhadap si Juita Beklian, dia tak dapat melupakannya. Sesaat terbayanglah kecantikan putri gunung Loha Ousan yang sangat mempesonakan itu. Pikirnya, sungguh tak nyana kalau di puncak yang sunyi itu, terdapat seorang bidadari. Aku, the girl, seorang bun buco angkai, serba guna, mempunyai hari depan yang gemilang, apapun tentu dapat ku capai. Walaupun aku terikat permusuhan dengan kaumnya, namun hati seorang gadis itu lemah, masakan dia bakal terluput dari tanganku puas melamun, dia segera depak mayat tigong ke dalam sebuah semak belukar, kemudian dengan ketiga saudara Cisim, lanjutkan perjalanannya menuju ke Kui Chiyok. Sekarang mari kita tengok keadaan di gunung Loha Ousan. Sepeninggalnya de gaul, Beklian seperti kehilangan sesuatu. Dengan terlongong dua ia memandang ke arah awan yang bertebaran di langit, pikirannya jauh milah yang dua. Sedang di sebelah sana Ciyok Jisoh dan Kiyotu sedang asyik memeriksa luka siaulan. Habis memeriksa, keduanya sama berkerut alis. Kata Kiyotu, Ciyok Jisoh, kini tiada lawan atau kawan, menolong orang adalah yang terpenting. Adikmu terluka parah, baik dibawa masuk ke dalam darah dahulu sembari berkata itu dia ulurkan tangannya hendak menutup jalan darah Tiantihiat yang terletak di sebelah dada si Nona. Maksudnya hendak menolong supaya mengurangkan sakitnya. Tapi teringat kalau yang sakit itu adalah seorang Nona, dia batalkan niatnya dan merandek. Tahu akan maksud baik orang Ciyotu itu, karena dirinya sendiri tak mengerti ilmu menutup, buru dua Ciyok Jisoh mempersilahkan. Kisulo Oji, tutuklah, jangan sungkan. Mendapat anjuran itu, baru Ciyotu berani. Tapi ketika tangannya menyentuh badan si Nona, tiba dua hatinya bergetar. Diam dua dia mengeluh dan lekas dua tenangkan pikirannya. Setelah itu, Ciyok Jisoh menggendong adik iparnya itu masuk ke dalam biara. Yan Ciyo meskipun genit dan nakal, tapi hatinya welas asih. Tadipun dia sudah mendamperat the goat dan kini ia pun mengikuti Ciyok Jisoh masuk ke dalam. Sebaliknya Tio Jiang melihat sucinya menjubelek diam, ia lu menghampiri dan berkata dengan tertawa, Suci, tadi Kiyo Jisoh dapat menangkan orang itu, adalah karena kebetulan. Belum omongan Tio Jiang itu selesai, Be'lian sudah cepat memotongnya, kau menyikir sana, mau tidak? Mendapat sambutan dingin itu, tetap Tio Jiang tak marah, katanya pula, tetapi orang itu. Kalau tadi hanya mulutnya saja yang menyemprot, kini tiba dua dengan gusarnya Be'lian angkat kedua tangannya terus hendak menampar Tio Jiang. Namun Tio Jiang tak mau menghindar. Dia mempunyai care berpikir sendiri yang aneh, suci memukul aku ini karena marah padaku. Bukan tak aku harus membiarkan dipukul supaya menghilangkan kemarahannya. Maka dari menyingkir, sebaliknya Tio Jiang lantas ulurkan kepalanya ke muka. Be'lian tahu kalau anak itu bukan seorang tolol. Cuma saja, memang begitu melihat ia, Tio Jiang itu lalu seperti orang gagu dan merah mukanya. Daulu sebelum berjumpa dan mengetahui bahwa di dunia ini ternyata ada seorang lelaki, degau, yang bagusnya seperti Arjuna itu. Ia sih tak begitu jemuh terhadap Tio Jiang. Tapi kini setelah berjumpa dengan Arjuna-nya itu, dia benci melihat kelakuan Seng Sutei yang tolol itu. Buru dua dia tarik pulang tangannya, terus melangkah maju tak ambil mumet lagi pada Tio Jiang. Tio Jiang mengintil anjing, serunya, suci aku. Kau mengapa, kau menyingkir sana mau tidak Be'lian putuskan omongan orang dengan ketusnya, seraya melangkah maju lagi dua tindak. Justeru di sebelah muka itu adalah sebuah karang buntu yang luncur ke bawah curam sekali. Melihat itu Tio Jiang gugup dan berteriak, suci, hati dua lah. Jengkel direcoki Seng Sutei, Be'lian timbul kemarahannya lalu hendak mimaki duanya. Tapi tepat pada saat itu yang ciu kelihatan muncul dari dalam nyara dan berlari dua menghampiri. Kira dua masih beberapa meter jauhnya, ia sudah mi lambai duakan tangannya seraya berseru. Lekas kemarilah. Mengapa kalian berdua omong tak? Putus duanya itu? Suhu memanggil kita, bertiga sembari berkata itu si nona genit itu masih sempat unjuk muka setan pada Tio Jiang. Katanya pula, suhu memanggil kita itu, apakah bukan hendak mengajarkan jurus kelima, enam dan tujuh dari Tuh Hei Kiam Huat? Kau sirik, tidak? Namun Tio Jiang tak hiraukan olok dua sumuainya itu. Begitu Be'lian ayunkan langkah pulang, dia pun terus mengintil saja. Hendak berkata lagi, dia tak berani, namun kalau diam saja dia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjel dalam hatinya. Tiba dua dia rasakan ada orang menarik bajunya, ketika menoleh ke belakang, ha, Sien Chiu yang menggodanya lagi. Menuding ke arah Be'lian, nona nakal itu mengiwi-iwi, unjuk muka seperti setan, padanya. Sudah tentu Tio Jiang jadi uring dua-an bentaknya. Sumuai, mengapa kau terus dua-an menggoda orang saja? Yan Chiu jebikan bibirnya menyahut, huh, terhadap suci sih seperti tikus berhadapan dengan kucing, tapi kalau terhadap aku mau mengalak dua-an ya? Sebenarnya terhadap Yan Chiu, Tio Jiang menyayang seperti seorang adik kandungnya sendiri. Ketika dua tahun yang lalu Yan Chiu datang di gunung situ, dialah yang merawatnya. Maka atas protes itu, dia hanya menyengir saja, Sumuai, kalau kau tak selalu mencari kesalahan dan tak menggoda aku, aku pasti sayang padamu. Yan Chiu goyang duakan tangannya berseru, apa dua ansih itu? Kau sayang saja pada suci, kan ia nanti tak mau menghiraukanmu. Sambil bicara itu, mereka sudah melangkah ke dalam pintu biara. Didengarnya Cheng Bo Siang Jin betuk dua di ruangan samping, maka mereka pun tak berani bicara keras dua, terus masuk ke dalam. Begitu masuk, dilihatnya Seng Suhu itu duduk di sebuah kursi, wajahnya keren sekali. Memang Cheng Bo Siang Jin itu tak suka banyak omong. Di antara ketiga saudara seperguruan itu, kecuali Beg Lian yang karena dimanjakan oleh kecintaan Seng ayah, kalau berhadapan dengan ayahnya itu tetap berani berbicara dengan keras. Tapi Sutei dan Sumuainya itu karena merasa sebagai anak yatim piatu yang ditolong oleh Cheng Bo Siang Jin, mereka pun tahu diri. Di samping itu, keduanya pun agak juri terhadap Seng Suhu yang dihormatinya itu. Demi nampak wajah Suhu-nya luar dari biasanya, begitu masuk Tio Jiang dan Nian Chiu terus tegak berdiri dengan khidmatnya. Adalah Beg Lian seorang saja yang berani maju dan menghampiri ke arah meja di sisi ayahnya untuk melihat sebuah peta yang terbentang di situ. Sementara Ki Che E Tiong, itu Toa Ah Ko Tian Te E Hui, tetap beri yang berseri wajahnya. Memang dengan wajahnya yang selalu berseri dua itu, kalau sedang menghadapi ketegangan, tampak makin lucu kelihatannya. Setelah ketiga muridnya datang, Cheng Bo Siang Jin segera suruh mereka melihat peta bumi itu. Menunjuk ke arah tapal batas Tio Yang, berkatalah Cheng Bo Siang Jin, coba kalian lihat, tentara Cheng sudah tiba di sini. Turut katanya Kisu Syokmu ini, Kaisar Xiaobu yang bertakhta di Kui Chiu itu, mempunyai dua orang menteri yang bernama Ko Tiao Chian dan Hongo Chiu. Kedua orang itu berlainan muka dengan hatinya, palsu. Salah seorang akan bersekongkol dengan tentara Cheng, agar memperoleh pangkat. Ah, anjing dua Bo An Chiu terkenal ganas sekali. Misalnya peristiwa pengganasan dan pembunuhan besar dua An Yang Chiu dan Kating, entah berapa banyak jiwa bangsa Han yang melayang. Kita akan segera turun gunung menggabungkan diri bersama dua dengan saudara dua dari Tiantai Eh Hui Guna berusaha mengusir tentara musuh dari perbatasan Kuitang. Ini adalah urusan besar. Kepandayan kalian bertiga sebenarnya. Masih belum seberapa, seharusnya belum waktunya turun gunung, tapi apa boleh buat. Ketiga anak muda itu mendengarinya dengan penuh perhatian. Tiba dua Bo Lian kedengaran membuka mulut. Ayah, aku dan Yan Chiu Sumo Ai masih belum belajar ilmu pedang dengan sempurna. Cheng Bo Siang Jin menghela nafas, ujarnya, ah, terus terang saja lebih baik jangan harapkan hal itu. Sebenarnya Tsu Hei Kiam Huat itu walaupun satu jurusnya saja, kalian berdua tak boleh belajar. Telah kuajarkan empat jurus pada kamu berdua itu, sudah berarti mencelakai. Lian Ji, kau harus belajar ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat seperti ibumu itu, tetapi ah. Tanda petik. Sejak Bek Lian berangkat besar, setiap kali mendengar Seng Ayah membicarakan ibunya, tentu disusul dengan hlaan nafas yang panjang. Entah tak taulah Bek Lian apa sebabnya dan lama sudah ia ingin mengetahui sebab itu. Maka menggunai kesempatan kala itu, ia beranikan diri bertanya, ayah, dimanakah ibu? Cheng Bo Siang Jin termanguh dua sampai sekian lama, lalu tiba dua dia berkata, lekas siapkan senjata mu ikut Ki dan Kiao kedua susokmu pergi ke Kwi Chiu. Aku segera akan menyusul. Walaupun kurang puas atas jawaban yang bukan jawaban itu, namun Bek Lian tak berani membantah Seng Ayah. Tiba dua Tio Ji yang teringat akan halnya siorang tua aneh, Sem Tayah, itu, hendak dia tuturkan pada suhunya, atau tiba dua dari arah luar Tio Ji Soh kedengaran berseru keras. Kiao Lo Ji, pil istimewa buatan suhumu Tai Siang Siang Su itu, sungguh mujijat sekali. Si O Lan sudah sadarkan diri, rasanya sudah tak apa dua lagi. Biar gunung dan sungai menyaksikan, kami keluarga Ciok telah berhutang budi padamu. Ciok Ji Soh, sahut Kiao Tu Seraya tertawa, apa duaan kau omong begitu? Itulah sudah jamaknya orang persilatan saling tolong menolong. Kau hendak membalas budi untuk sebuah pil buatan suhuku, ah susahlah rasanya. Hati dualah setelah kau turun gunung. Sadarkan adikmu bahwa orang itu seorang ganas, tak usah memikirkan padanya. Tapi berbareng pada saat itu, kedengaran suara Si O Lan mengajak Tachi Iparnya, Soso, hayo kita lekas pergi, kalau terlambat tentu takkan dapat berjumpa dengan Nengkoh Gau. Mendengar itu Ki Che E Tiong yang berada di sebelah dalam segera bertanya pada Tio Ji Yang, Hai, mengapa Lo Ji begitu murah hati mengobral pil Sam Kong Tan? Siapakah yang terluka dan mengapa atas pertanyaan itu Tio Ji Yang segera tuturkan duduk perkaranya? Dan baru saja selesai menutur, Kiao Chu yang habis mengantar Ciok Ji Soh dan Ciok Si O Lan berangkat, Sudah balik dan masuk ke dalam ruangan lagi. Si Suko, kau sungguh hebat, seru Kiao Chu mengalem Tio Ji Yang, Tapi mengapa kau kenalkan ilmu tutuk Hang Chu Mei Chu orang itu? Ah, mana aku tahu? Itulah seorang tua aneh berjanggul panjang bernama Sam Taya yang memberitahu padaku sahut Tio Ji Yang, Tapi berbareng saat itu sekonyong dua Cheng Bo Siang Jin berbangkit dan tangannya memijat meja, Krak, krak, rompalah ujung meja itu. Melihat kelakuan aneh dari Cheng Bo Siang Jin itu, orang dua sana terkejut sekali. Malah dengan tak terkesiap, Yan Chu menatap Seng Suhu sesaat teringatlah Cheng Bo Siang Jin bahwa tadi dia telah kehilangan penguasaan dirinya, Maka dengan tertawa-tawar dia bertanya pada Tio Ji Yang. Si L.O. Sam itu mengatakan apa lagi? Si L.O. Sam, Tio Ji Yang mengulangi pertanyaan Suhunya dengan keheranan. Itulah seorang tua kei tadi buru dua kice Tiong menanggapi. Oh, seru Tio Ji Yang, dia bilang, dia bukannya takut menemui Suhu, Melainkan tak ingin bertemu saja. Dan kemudian bilang, dia hanya tahu makan tak tahu berpikir. Cheng Bo Siang Jin tundukan kepala merenung sejenak ialu berkata, Sudah jangan hiraukan dia, kalian ikut saja pada saudara Ki dan Kio menggabungkan diri dalam Tian Hui di Kui Chiu. Tak berapa hari kemudian, aku tentu menyusul ke sana. Bagi kaum persilatan, selain senjatanya tak ada lain benda perbekalannya lagi. Begitulah mereka bertiga lalu menuju ke kamarnya masing dua untuk berkemas membawa sedikit barang yang perlu. Mendengar dapat pergi ke Kui Chiu, bukan ke palang girangnya Yan Chiu. Tak berapa lama kemudian, Ki Che Tiong, Kiao Tu, Be Lian, Tio Jiang dan Yan Chiu berangkat turun gunung. Meskipun ilmu silatnya sudah punah, tapi sedikit dua Ki Che Tiong masih bisa menggunakan ilmu mengentengi tubuh, jadi kini mereka berlima dapat berjalan berendeng. Berada sendirian di dalam kamarnya, Cheng Bo Siang Jin tampak mondar mandir, lalu mengambil pedangnya yang tergantung pada dinding. Pedang itu sebuah tiang kiam, pedang panjang, bentuknya sangat istimewa jauh berlainan dari pedang biasa, karena lebih panjang beberapa dim. Sarung pedang itu yang sebelah berbentuk bundar, yang sebelah terpes. Tangkai pedang itu yang sebelah kanan panjang yang sebelah kiri pendek. Lebih dahulu Cheng Bo meniup sarung pedang itu, lalu membersihkannya. Dengan lengan baju. Rupanya dia begitu sayang sekali akan pedangnya itu. Setelah itu, dengan pelahan dua dia lolos keluar. Dibarengi dengan suara bergemuruh samar dua, batang pedang itu tertarik keluar ke biru duaan warnanya. Anehnya, pedang itu seperti tak mempunyai ujung. Jadi batang pedang itu tampaknya bundar panjang seperti sebuah berambang panjang. Cheng Bo siang jin ketuk duakan dua buah jarinya ke batang pedang, dan terdengarlah suara bening macam suara batu pualam. Ditariknya pula batang pedang itu sedikit ke atas lagi, lalu dengan terlongong dua dia mengawasi dua huruf yap kun yang terukir di situ. Mendadak dia menghela nafas, wajahnya mengunjuk kedukaan yang sangat. Setelah memandang sampai sekian saat, dia segera sarungkan lagi pedangnya, lalu menuju keluar. Saat itu keadaan di sekeliling puncak situ lelap sekali. Hanya ada sementara burung berkicau keluar dari dalam hutan puhun siong dan huat ji tojin itu tojin gagutuli yang nampak memikul tong air mendaki ke atas, untuk diisikan ke dalam gentong. Karena sudah biasa jadi Cheng Bo pun tak merasa heran. Sekonyong dua Cheng Bo siang jin bersuit pelahan, tapi nadanya ternyata melengking bening sekali. Taisan Sinto Iliok, itu si bongkok yang pura dua menyadu jadi orang tuligagu, sambil menuang air sambil memperhatikan gerak-gerik Cheng Bo itu. Tadi sewaktu dilihatnya siang jin itu keluar sendirian dengan membawa pedang pusakannya yang sama sekali tak boleh disentuh orang itu, dia pun sudah terperanjat heran. Dan begitu mendengar siang jin itu bersuit, tahulah dia kalau kepala Chin Wan Kuan itu tengah menyampaikan tantangan. Apakah penyaruannya itu sudah diketahuinya? Demikian pikir Iliok dengan gelisah dan oleh karena kegelisahannya itu dia telah keliru menuangkan setengah tong air itu keluar gentong. Tapi ternyata suitan Cheng Bo itu makin lama makin tinggi nadanya, baru dia, si bongkok, lega hatinya karena terang itu bukan ditujukan dirinya. Tak antara lama, ku mandang suitan itu sudah jauh menyusup ke seluruh pelosok. Tapi orangnya sendiri sudah menggendong tangan dengan mencekali pedang, tampak mondar mandir kian kemari. Hanya kini sikapnya sudah tenang lagi. Diam dua Iliok merasa kagum. Tapi dia tetap heran, siapakah yang hendak diundang berkelahi oleh siang jin itu? Tengah diami mikir dua itu, tiba dua didengarnya ada seseorang berteriak, Hei te kau, jangan bersuit setan lagi, jantung semtai ya kau tusuk dua rasanya berbareng dengan teriakan itu, dari sebelah bawah sana melesat sesosok tubuh dan entah bagaimana caranya, dalam dua kali loncatan saja orang itu sudah berada satu tombak jauhnya di hadapan Cheng Bo Xiang Jin. Demi melihat siapa orang itu, si Bongkok bukan main terkejutnya terus bergegas dua masuk ke dalam bio. Tapi di situ dia mengintip keluar dari sela dua lubang pintu. Oleh karena bio itu sudah kosong, jadi perbuatannya itu tiada seorang pun yang tahu. Begitu nampak munculnya orang itu, Cheng Bo Xiang Jin segera berhenti bersuit serta lalu membentak, Siklo Sam, tidak nyana setelah berpisah 10 tahun bisa berjumpa lagi bukan? Batok kepala siorang tua yang besar itu tampak mengangguk beberapa kali, lalu menyahut, benar, benar, Hei te kau, sungguh tak nyana. Tapi mana Kang Xiang Yan mengapa ia tak tampak? Kau mempunyai murid yang baik ya? Makanya sampai tak kenal suhunya itu siapa, ha, ha. Sambil mendengar riocahan si Sam Taiya atau Siklo Sam itu, tangan Cheng Bo Xiang Jin yang digendong. Di belakang tadi ditarik dan dialihkan ke muka dada, lalu balas bertanya, Siklo Sam, ia berada di mana? Siapa? Siapa yang kau maksudkan berada di mana itu? Tanya siorang tua Kukuai dengan heran. Cheng Bo Xiang Jin tetap berlaku sabar, katanya, yang pada 10 tahun berselang ketika sedang beristirahat sakit di kaki gunung ini, malam dua kau, tutup jalan darahnya itulah ketika mengucapkan kata duanya yang terakhir itu nadanya berat tenggorokannya gemetar, seperti menderita suatu kesakitan. Sebaliknya siorang tua Kate aneh itu seperti tak kejadian apa dua, ia menepuk batok kepalanya sendiri berseru, Oh, itulah Cheng Xiang Yan. Benar, dimanakah dia hardik Cheng Bo dengan nada keras? Seret, sekonyong dua orang tua aneh itu melesat tiga tindak ke belakang. Cheng Bo Xiang Jin melangkah maju setindak mengikutinya. Entah, aku tak tahu Siklo Sam gelengkan kepalanya. Sering, Cheng Bo Xiang Jin melolos pedangnya. Bagus, hei te kau. Kau mau berkelahi lagi? Mari, mari, mari seru Siklo Sam Seraya silangkan kedua tangannya, maju ke muka terus menghantam Cheng Bo Xiang Jin. Tapi dengan kibaskan baju pertapaannya, Cheng Bo telah dapat menghalau serangan itu. Seraya berseru, Siklo Sam, kau mau tidak menerangkan duduk perkara yang sebenarnya dari peristiwa dahulu itu? Bagus, hei te kau. Kau mau berkelahi lagi? Mari, mari, mari seru Siklo Sam Seraya silangkan kedua tangannya, maju ke muka terus menghantam Cheng Bo Xiang Jin. Tapi dengan kibaskan baju pertapaannya, Cheng Bo telah dapat menghalau serangan itu. Seraya berseru, Siklo Sam, kau mau tidak menerangkan duduk perkara yang sebenarnya dari peristiwa dahulu itu? Bukan aku. Tapi siapa yang menutup pingsan Kang Xiang Yan, aku menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Tapi kau tetap tak mempercayai keteranganku, habis aku harus mengatakan bagaimana? Pedangmu itu, kau curi kepunyaan Cheng Xiang Yan. Melihat caranya siorang tua aneh itu berkata secara berputar balik sukar dirasakan, setelah berpikir sejenak, berkatalah Cheng Bo, Siklo Sam, pedang ini merupakan sepasang lelaki dan perempuan. Ketika itu Kang Xiang Yan sedang sakit, aku ke gunung mencari obat. Ketika pulang ku dapati hanya kau seorang yang berada di situ, itu waktu, ya kau tentu mengetahui sendiri keadaan itu waktu. Setelah ku tutuk sembuhkan jalan darahnya, ia tak mau bicara apa, tahu dua pergi entah kemana. Adakah kau pernah bertemu padanya? Haya, kalau tak kau sebut dua hal itu tentu aku lupa. Nyonya itu keliwat bengis, kalau aku tak cepat dua menyingkir, tentu sudah tak berfernyawa lagi. Di mana kau menjumpainya tanya Cheng Bo Siang Jin dengan gugup. Siklo Sam gelengkan kepala, menyahut, entahlah, aku lupa. Otak Sam taiya ini, tak bisa muat barang. Kini Cheng Bo hilang sabarnya. Siklo Sam, kau juga tergolong tokoh kenamaan dalam dunia persilatan. Menghina istri orang, harus menerima hukuman apa, kau bilanglah. Meta istimewa dari siorang tua aneh itu berkecup membalik, sahutnya, hi, siapa yang menghina isterimu? Cheng Bo Siang Jin perdengarkan ketawa-tawar, terus siapkan pedangnya. Tanpa kelihatan bergoyang tubuh. Seret tahu dua si Kelo Sam melesat ke samping pintu bio dan terus miringkan kepalanya untuk mendengari, lalu mendorong pintu terus masuk. Si Bongko Ihliok yang berada di belakang pintu tak dapat lari mengumpat. Bagus, hei tei kau, kau sembunyikan seorang pembantu si Kelo Sam menjerit seraya mencengkram. Lengan kanan si Bongko. Taisan Sintu Ihliok bukan seorang yang lemah, sebenarnya dia dapat menghindar dari cengkeram itu. Tapi tiba dua dia memperoleh pikiran, maka mandah diam saja. Gerakan si Kelo Sam itu luar biasa cepatnya, begitu mencengkram terus dia lemparkan si Bongko itu keluar. Sewaktu melayang di atas, tangan dan kakinya berserabutan dan mulutnya berkuit dua menjerit dua. Melihat itu buru dua cengbo siang jin maju untuk menyanggapi, lalu pelan dua ditaruhkan di atas tanah. Tadi si Kelo Sam tak mau memperdatakan siapa yang disergapnya itu. Begitu si Bongkok disambuti cengbo, dia pun terus ikut memburunya serta membolak-balikan si Bongkok, kepalanya, si Bongkok, ditundukan lalu didongahkan dan diperksannya sampai sekian saat. Si Kelo Sam, kau apakan dia tanya cengbo siang jin dengan heran. Si Bongkok ini, yang malam itu masuk ke dalam pondok hendak mencuri pedang, adalah si Bongkok ini sahut si Kelo Sam. Pengah cengbo siang jin melengak tak tahu apa yang harus diperbuat, sekonyong si Bongkok itu merontak terus njot tubuhnya ke atas. Gerakannya yang luar biasa tangkasnya itu, sungguh di luar dugaan orang. Si Kelo Sam pun cepat mundur selangkah, dan baru cengbo siang jin sadar apa sebenarnya, yang telah terjadi, si Bongkok itu sudah melakukan suatu gerakan yang istimewa. Selagi melayang di udara, kakinya kiri diinjakan ke kaki kanan, sekali njot terus melambung lagi makin tinggi. Itulah suatu gerak ilmu mengentengi tubuh yang sakti. Saat itu dia sudah berada di luar karang buntu tadi, dan sembari melayang turun ke lembah, mulutnya berseru, malam itu benar aku berada di dalam pondok, tapi belum sempat mendapatkan pedang itu. Yang menutup jalan darahun. Hiat pun bukan aku dan berbareng dengan seruannya itu, orangnya pun sudah menobros ke dalam halimun tebal. Kalau orang biasa saja yang loncat turun tadi, tentu tak sedemikian lincahnya. Chengbo Xiangjin dan Siklosem adalah tokoh ahli. Tahu mereka bahwa si Bongkok tadi telah gunakan gerak Cian Kintui, tindihan seribu kati, agar secepatnya dapat turun ke bawah serta dapat selekasnya lolos dari tangan kedua ahli kenamaan itu. Sekonyong dua si Bongkok itu merontak terus njot tubuh meloncat ke atas, terus melesat ke bawah gunung melarikan diri. Itulah Taisan Sinto tiba dua Chengbo Xiangjin teringat akan seorang tokoh persilatan yang lihai. Karena tak tahu bahwa si Bongkok itu telah menyaruh sebagai huat Jitojin yang gagu untuk bekerja di biara situ, dengan delikan meta, Siklosem menegur, Mengapa? Apakah kau tak tahu? Dengan terjadinya peristiwa itu, tahulah Chengbo bahwa peristiwa 10 tahun yang lalu itu makin ruwet jalannya. Taisan Sinto di utara dan dia sendiri di daerah selatan, jangankan berkenalan, sedang melihat wajahnya pun belum pernah. Apalagi Taisan Sinto itu juga seorang tokoh yang namanya sangat berkumandang di dunia persilatan. Tapi mengapa pada waktu itu, peristiwa 10 tahun berselang, orang bisa kedapatan berada di pondoknya juga? Dan yang paling tak dibuat mengerti, mengapa si Bongkok itu rela kerja berat selama 6 tahun di biara situ? Lagi, mengapa begitu terbuka kedoknya lalu buru dua mengambil langkah seribu? Adakah sesungguhnya dia itu tahu akan keadaan yang sebenarnya? Orang yang dapat menundukan istrinya, boleh dihitung dengan jari. Kalau bukannya si Bongkok, mungkinkah Taisyang Siansu dari gereja Liu Kiongsi di Kwi Chiu? Benar sebabnya Seng Istri yang sangat dikasehi itu sampai jatuh sakit adalah karena perbuatan Taisyang Siansu. Tapi ia adalah seorang imam kelas tinggi yang telah menuntut penghidupan suci, masakan dia mau melakukan perbuatan yang serendah itu? Ketika dia balik ke pondok, hanya si Klosem yang ada di situ, tapi dia menyangkal keras. Juga tadi si Bongkok pun membantah tuduhan itu. Tapi kenyataannya, begitu dipulihkan jalan darahnya yang tertutup tadi, tanpa berkata suatu apa Kang Siansyang Seng Istri itu, telah menghilang dan sejak itu sampai kini tak pernah muncul kembali. Oleh karena kala itu dia sibuk berkelahi dengan Siklosem yang dicurigainya, jadi dia tak sempat untuk menguntit Seng Istri. Dilihat dari perkembangannya, rahasia itu takkan terpecahkan selama dia belum berhasil menjumpai Seng Istri sendiri. Namun tiga tahun lamanya dia berkeliaran mencarinya, tapi tetap sia dua. Akhirnya karena putus asa, dia ambil keputusan menjadi pertapa, imam. Tapi setiap kali, teringat nasib dari Seng Istri yang tak ketahuan rimbanya itu, hatinya perih seperti disayat dua. Begitulah pada saat itu, lubuk pikiran Ceng Bo penuh dikarungi oleh seribu satu pertanyaan, yang tak terpecahkan olehnya. Dengan helaan napas panjang, dia memberi isyarat tangan, Siklosem, kau enyah lah. Suruh aku pergi sih mudah, tapi harus mengajari aku tiga jurus ilmu pedang. Ceng Bo Siang Jin tahu kalau orang tua itu seorang yang linglung, tapi sangat suka sekali belajar ilmu silat. Adakah ilmu orang lain itu baik atau buruk? Dia selalu meminta diajari beberapa jurus. Mengingat bahwa ilmu pedangnya, Cui Hei Kiam Huat itu tak boleh diturunkan pada orang luar, maka Ceng Bo Siang Jin mendapat akal, katanya, Siklosem, kalau kau dapat mencarikan istriku, ilmu pedangku akan kuturunkan padamu seluruhnya. Mendengar itu, hidung Siklosem berkembang kempis saking girangnya. Baik, baik, serunya Seraya memutar tubuh terus lari ke bawah gunung. Ceng Bo Siang Jin menghela nafas lagi, setelah menyerungkan pedangnya dia kedengaran berkata seorang diri, Ang Moai, Ang Moai, kemanakah kau ini? Kalau benar dua kau mempunyai dendam, biarlah seluruh sisa hidupku ini kugunakan untuk mencari musuhmu itu. Habis mengikrarkan isi hatinya itu, dengan pelahan dua dia menuju ke dalam biara. Rupanya dia mendendam kemarahan besar, maka tanah yang dilaluinya itu hingga sampai ke muka pintu, tampak ada bekas telapak kakinya yang mendalam. Malam itu tak kejadian apa dua. Pada besoknya sore, baru kelihatan Ceng Bo Siang Jin muncul keluar dari biara. Dari sikapnya yang sangat lesu itu, terang kalau tadi malam dia kurang tidur. Dengan menyelipkan pedang di pinggang, dia gunakan ilmunya lari cepat untuk turun gunung. Kerajaan Beng yang berhijrah ke daerah selatan itu, terpecah menjadi dua, masing dua dikepalai oleh seorang kaisar. Kaisar dua itu saling bertempur sendiri, tapi sedikit pun tak menghiraukan akan serbuan tentara Ceng yang sudah tiba di tapal batas. Kaisar Xiaobu yang berkedudukan di Kuiqiu, telah mengirim tentara untuk menindas kaisar liongbu yang berkedudukan di Xiaoging. Terang kalau pasukan penyerbu dari kaisar di Kuiqiu itu telah dapat dibasni habis duaan, tapi kaisar liongbu di Xiaoging telah keliru menyangka kalau tentaranya yang kalah, maka dengan tersipu dua dia melarikan diri. Baru setelah tiba di Ngochiu Provinsi Kuisai dan mendapat laporan resmi tentang jalannya pertempuran yang sebenarnya, kaisar liongbu pulang kembali ke kota Raja Xiaoging. Seorang junjungan yang setolong itu mana dapat memimpin pemerintahannya untuk menggempur tentara penjajah Ceng. Sejak istrinya menghilang secara aneh itu, semangat Ceng Bos Yang Jin sudah padam, hatinya tawar akan urusan dunia. Tapi kali ini setelah mendapat surat undangan dari perkumpulan Tian Tehwi, hatinya tergugah lagi. Bahwa tanah tumpah darahnya akan dijajah oleh tentara asing, itulah suatu hinaan besar. Maka dengan melupakan kedukaannya, dia segera berangkat ke Kui Chiu memenuhi undangan cetua Tian Tehwi tersebut. Tapi setibanya di sana, didengarnya kalau keempat bajak laut dari Laut Selatan yakni The Tiyok, Ma dan Chi berkunjung ke Lohao Usan untuk mencarinya. Maka dengan bergegas dua pulanglah dia kegum. Walaupun, mondar mandir dalam perjalanan sejauh itu, namun dia tak merasa lelah. Sewaktu turun gunung untuk yang kedua kalinya ini, Ceng Bos Yang Jin berlaku hati dua dalam perjalanan. Siang hari dia tak berani gunakan ilmu berjalan cepat, karena khawatir menimbulkan kecurigaan orang. Kalau malam hari, dia tak mau menginap di hotel tapi mencari tempat di biara yang rusak. Menjelang siang hari pada hari kedua, barulah dia tiba di pintu kota sebelah timur. Markas perkumpulan Tian Tehwi yang sangat dirahasiakan itu, karena sudah pernah datang ke situ, maka dengan mudah Ceng Bo dapat langsung menuju ke sana. Tapi baru melangkah ke dalam, dia segera mendapat ada sesuatu perubahan. Biasanya, Anggauta dua perkumpulan itu banyak sekali jumlahnya, sehingga keadaan markas itu selalu ramai. Tapi saat itu, sepi dua saja keadaannya. Juga dalam perjalanan ke situ tadi, dia tak menjumpai barang seorang Anggautanya. Diam dua Ceng Bos Yang Jin terperanjat dalam hatinya. Setelah melalui beberapa rumah dan sebuah gedung hesar, baru didengarnya ada suara orang sedang bercakap dua. Tapi dari nada percakapan mereka yang tak keruan junturungannya itu, terang kalau keliwat banyak minum arak. Setelah menurut arah suara itu, ternyata di situ terdapat dua orang lelaki tengah bermain domino, terbuat dari bahan tulang, dan di hadapannya ada seguci arak. Dari dandanannya, mereka itu adalah Anggauta Tian Tehwi. Baru Ceng Bos Yang Jin hendak membuka mulut, atau salah seorang dari mereka telah melihatnya dan menggoyang duakan tangannya, Lotu, Imam Tua, kali ini kau sial. Orang dua sudah sama berangkat, kau susulah. Ceng Bos Yang Jin tak kenal dengan orang itu, sembari tertawa kecil dia bertanya, mana to'ah aku? Semuanya sudah pergi ke gunung Buat Syuyusan, pergilah sahut yang seorang lagi dengan tak sabaran. Bagian 4, Pertempuran di atas Lui Tai. Mengapa di sana tanya pula Ceng Bos Yang Jin dengan heran? Rupanya kedua orang itu adalah golongan orang dua kasar, dengan menggebrak meja mereka berseru, bukankah kau ini hendak memungut derma? Kesanalah, tanggung dalam satu bulan kau takkan kelaparan? Merasa bahwa di dalam kata dua orang itu terselip sesuatu hal, apalagi mereka dalam keadaan mabuk mengoceh tak keruan, Ceng Bos tak mau cari urusan. Tanpa banyak bicara dia terus keluar dari situ untuk menuju ke gunung Buat Syuyusan. Belum lagi tiba di gunung tersebut, Ceng Bos sudah melihat di sepanjang jalan banyak orang dua yang berjalan, malah di kedua tepi jalan banyak didirikan warung dua darurat serta penjual dua sama menjajakan dasarannya. Dengan rasa heran, Ceng Bos yang jin lanjutkan perjalanannya. Tapi makin dekat ke gunung itu makin ramai pula orang. Lagi maju sedikit, segera dia tampak ada dua buah luitai, panggung untuk bertempur, yang besar. Di tengah dua dari salah satu panggung luitai itu, digantungi sebuah lencana besar, berbentuk bulan, sebelah atas sitam dan sebelah bawahnya putih. Sementara yang sebuah, tiada ada pertandaan apa dua. Di sekeliling luitai itu didirikan panggung penonton yang penuh sesak dengan manusia. Melihat lencana hitam putih itu, tahulah Ceng Bos yang jin bahwa Tian Teh E. Hwi tengah membuka luitai di tempat itu. Diam dua dia mengeluh. Suasana negara begini suram, mengapa menderikan luitai mencari permusuhan? Orang dua sama berbondong dua ke situ, kota Kwi Chiu kosong, kalau sewaktu dua pasukan Ceng menyerang, bukankah celaka? Ceng Bos yang jin ambil putusan untuk menemui Ki Che E. Tiong dan Kiao Tu, tapi karena orang dua di sekitar luitai itu penuh sesak berjubel dua, sukarlah dia mendapatkannya. Malah ketiga anak muridnya, Tio Jiang, Be Lin dan Yan Chiu, pun tak kelihatan batang hidungnya. Satu-duanya jalan untuk menemui pemimpin dua Tian Teh E. Hwi itu ialah loncat ke atas luitai, tapi Ceng Bos tak mau berbuat begitu. Dia cukup tahu, memang dua orang dua yang berjejal itu sebagian besar adalah penonton biasa, tapi tentu tidak sedikit jumlahnya tokoh dua persilatan yang turut hadir juga. Dia membiluk, singgah pada sebuah warung dan memesan minuman. Belum berapa lama dia duduk, dari arah belakang terdengar ada dua orang tengah bercakap dua. To'ako, kali ini bakal ada pertunjukan yang bagus benar dua. Sejak beberapa tahun ini, di kalangan persilatan sepi dengan keramaian macam begini, kata salah seorang. Sementara kawannya dengan menghirup tehnya kedengaran berkata dengan suara sembar, Benar, Tian Teh E. Hwi itu sudah mempunyai nama di kalangan persilatan orang yang pertama terdengar berkata pula, Ya, aku merasa heran mengapa Tian Teh E. Hwi sampai terlibat permusuhan dengan Hei Xiang Suu Kyi, empat keluarga dari Laut Selatan. Aku pun baru lusa datang dari Gou Chiu. Konon kabarnya Ji Ah Kou, pemimpin kedua, Tian Teh E. Hwi telah membinasakan salah seorang dari bajak laut itu, yaitu si Tigong Hwi Oshio sahut kawannya. Astaga, dua tahun. Yang lalu aku pernah berjumpa dengan Tigong Hwi Oshio, kepandainya sih tak seberapa. Mungkin karena peraturan perguruannya yang menetapkan dendam harus dibalas, maka kali ini kalau tiada suhaunya tentu susiok, paman guru, yang mempelopori pertandingan Lui Tai ini kata yang seorang pula. Mendengar itu, Cheng Bo Xiang Jin terkesiap. Heran dia, mengapa Kiao itu tertuduh membunuh Tigong? Dia yakin di situ tentu terselip sesuatu yang tak beres. Maka dia ianjutkan mendengari lagi. Kata salah seorang dari orang itu pula, benar, tokoh yang angker macam Sam Tai Tiang Lo dari gereja Cihunsi di gunung Lem Kunsan itu, mana mau menerima hinaan begitu? Karena anak muridnya terbinasa, dia tentu mencari balas pada Tian Teh E. Hwi, dan mengirim surat tantangan. Karena Tian Teh E. Hwi pun sedang jaya, sudah tentu terima juga tantangan itu. Menurut berita dua yang ku dengar sampai siang ini, orang dua dari kedua pihak semua sudah hadir di sini. Cheng Bo Xiang Jin makin mengeluh. Yang dimaksud dengan Sam Tai Tiang Lo, tiga serangkai imam, gereja Cihunsi itu ialah, Cukong, Tucheng dan Tubu. Meskipun dia sendiri belum pernah bertemu Muka, namun nama ketiga Hua Shio besar itu sangatlah terkenal di dunia persilatan. Kalau kali ini mereka berserekat dengan keempat bajak dari laut selatan itu, urusan tentu makin besar. Ang Huat Chin Jin, suhu dari Degau, dari Ang Hun Kiong di Kotusan, tentu akan keluar kandang juga. Sekali bertempur, mungkin setengah bulan atau bisa juga setengah tahun belum habis. Dengan begitu bukankah akan membuat kapiran urusan besar? Kini tentara Cheng sudah berada di tapal batas, rakyat hanya mengharapkan usaha Tiantai Ehwi, dengan berserekat pada seluruh tokoh persilatan. Untuk melawannya, adakah Ki Chee Tiong dan Kiao Tzu, kedua pemimpin Tiantai Ehwi itu tak menginsyafi hal itu? Selagi dia menimang dua dalam pikirannya, tiba dua dari tengah dua kedua Lui Tai itu, terdengar bunyi genderang bertalu dua, dibunyikan tiga kali. Cheng Bo mendengar kemuka dan dapatkan matahari sudah hampir di tengah, jadi Lui Tai segera akan dimulaikan. Sesaat itu hiruk tikuk suara orang menjadi sirap pening. Pada lain saat dari belakang Lui Tai tampak muncul tiga orang paderi yang bertubuh kurus dua. Yang dua orang memanggul sebuah bokpai, papan, sekira tiga kaki panjangnya. Yang seorang tidak membawa apa dua. Begitu keluar kedua paderi yang membawa bokpai tadi segera lontarkan bokpainya ke atas udara. Dengan lurus dan tepat, bokpai itu melayang ke arah tiang penglari yang paling tinggi dari Lui Tai itu. Ketika hampir dekat dengan penglari, tiba dua paderi yang tak membawa apa dua tadi tampak gerakan tangannya ke atas dan tik, tik, dua buah benda, hitam kecil panjang melayang menyusup ke dalam bokpai yang segera menempel lekat pada tiang penglari. Kiranya yang dilepaskan itu adalah dua buah paku untuk memaku bokpai itu. Mendadak paderi ketiga itu ayun tangannya, dan tak tak dua kali, dua papan kecil yang kedua kawannya telah terpaku di atas penglari. Demonstrasi kepandayan yang ditunjukkan ketiga paderi itu sungguh menakjubkan. Benar papan bokpai itu dilontarkan oleh dua orang, tapi kalau kepandayan si pelontar itu tak tinggi, pasti tak nanti dapat melayang begitu necis dan tepat sekali. Lebih dua kepandayan melemparkan paku dari si hua osio yang bertangan kosong tadi. Maka tak heranlah kalau para penonton baik di dalam bangsal maupun yang di bawah Lui Tai, sama bersorak-sorai dengan gemuruh sekali. Chengbo siangjin mendongak mengawasi ke arah bokpai itu dan dapatkan pada papan itu ada tiga buah gambar roda. Seketika tahulah Chengbo, bahwa ketiga hua osio itu adalah tiga paderi pemuka dari Cihunsi, Cukong, Tucheng dan Tubu. Setelah mengunjuk demonstrasi, ketiga hua osio itu segera meleset naik ke atas Lui Tai. Begitu menghadap ke muka, para penonton melihat wajah mereka itu pucat lesi bagaikan mayat hidup. Mereka tampak duduk bersila di atas Lui Tai. Tapi baru ketiganya duduk tenang, dari arah timur terdengar gemuruh suara penonton. Kiranya para penonton itu tengah menyambut dengan hangat atas kedatangan kedua pemimpin Tiantai Ehui, Ki Che, E. Tiong dan Kiao Tu, siapa terus loncat ke atas Lui Tai. Pegas dilihat oleh Chengbo, sewaktu melompat itu Kiao Tu pakai tangannya kiri memimpin tangan kanan Ki Che, E. Tiong untuk diangkat ke atas. Diam dua Chengbo siang jin itu kerutkan keningnya. Dari tempat duduknya situ dengan Lui Tai walaupun hanya terpisah empat atau lima tombak jauhnya. Namun dipagari oleh lautan manusia. Dia dapat njot tubuhnya ke sana, tapi tak mau dia buru dua unjukkan diri. Tapi kalau berdiam diri saja, tentu takkan dilihat oleh Kiao Tu. Tiba dua dia mendapat akal bagus. Dengan sebuah jarinya dia tekan pecah cawan teh dan sentikan pecahan cawan itu ke arah Kiao Tu. Sudah tentu pecahan cangkir itu menerbitkan suara angin melengking. Saat itu Ki Che, E. Tiong dan Kiao Tu hendak membuka mulut, tapi begitu tampak ada sinar putih melayang ke atas Lui Tai. Kiao Tu mengira kalau sebuah senjata rahasia, maka dengan sebatnya dia melangkah ke hadapan Ta'oahku untuk melindunginya. Tapi begitu dia dapat menyambuti benda putih itu, ternyata adalah sebuah pecahan cawan. Dengan keheranan, dia sapukan pandangan matanya ke sekeliling penjuru. Buru dua ceng bos yang jin lambai duakan tangannya, hal mana dapat dilihat juga oleh Kiao Tu. Segera pemimpin kedua Tian Tae Ehui berpaling ke belakang Lui Tai serta mengucapkan sesuatu. Saat itu segera tampak Bek Lian dan Yan Chiu muncul dari belakang Lui Tai. Dengan gunakan gerak Yan Chiu Sam Jo Chui, burung walet tiga kali menyentuh air, kedua gadis itu loncat turun. Kedua gadis dari Lohao Usan itu sememangnya berparas cantik. Lebih dua Bek Lian yang laksana seorang bida dari itu. Maka kali ini hiruk pikuk makin bergemuruh lagi. Melihat kedua anak muridnya itu unjukkan kepandayan, ceng bos yang jin menghela nafas. Namun kenyataan memang begitu. Malah itu waktu Bek Lian sudah berseru memanggil. Tia, ayah, dan Yan Chiu berseru suhu kepadanya. Dasarnya genit lincah, tanpa menghiraukan sekalian orang lagi, Yan Chiu terus ceriwis menuturkan pengalamannya pada seng suhu. Suhu, wah ramai sekali, kata si ceriwis itu dengan lincahnya, baru kita bertiga datang di Tiantai Ehwi. Entah bagaimana ada orang mengantar surat yang menuduh bahwa Kiyaw Susyok telah membunuh Tigong Si Huas Hio Gemuk itu ah jangan dua si bongkok yang melakukannya. Eh, surat itu menantang pibu, adu silat, pada Kiyaw Susyok, yang sudah tentu terpaksa menerimanya. Suhu, kebenarankah sudah tiba, apa nanti akan turut naik ke Luitai? Biasanya Yan Chiu takut dan menghormat pada suhunya. Tapi karena pertama kali turun gunung, ia sudah menghadapi peristiwa begitu, maka saking girangnya, dia berbicara dengan cerocos sekali. Apalagi ketika nampak suhunya datang ke situ itu, menurut anggapannya, tentu akan turun tangan juga. Tapi di luar dugaan si nona genit, dengan perdengarkan dengusan hidung, Ceng Bu berbangkit mengangkat bahu. Demi tampak suhunya tak senang, Yan Chiu seperti ditapuk setan, cap kelaket tak berani bercuit lagi. Tapi dasarnya darah nakal, ia segera unjuk muka setan kepada Seng Suci Beklian, sehingga dua orang yang bercakap dua di belakang Ceng Bu tadi tertawa terbahak dua saking gelinya. Tapi Yan Chiu segera deliki metu kepada kedua orang itu. Mana Jiang Ji tanya Ceng Bu? Dia berada di belakang Lui Tai, sahut Yan Chiu. Masih Ceng Bu hendak bertanya lagi, tapi ketika itu dilihatnya Kiao Tu sudah tegak berdiri di tengah Lui Tai, seraya berseru dengan Nyaring, para Eng Hiong dan Ho Han sekalian, para saudara dua Tian Teh Ehi, di sini Kiao Tu, Ji Ah Ko dari Tian Teh Ehi. Sam Tai Tiang Lo dari Cihun Si berkeras menuduh bahwa salah seorang muridnya yang bernama Tigong Hweshyo telah dibinasakan oleh orang Tian Teh Ehi. Bukannya mempersalahkan muridnya sendiri yang tak punya guna sehingga sampai dibunuh orang, sebaliknya menimpahkan kesalahan itu pada Tian Teh Ehi serta menantang di Lui Tai. Saudara dua sekalian, apakah Tian Teh Ehi itu mandah dihina orang? Tidak, tidak terdengar terakan bergemuruh dari sebelah timur. Rupanya mereka itu adalah rombongan orang dua Tian Teh Ehi. Kiao Tu rangkap tangan memberi hormat seraya lanjutkan kata duanya lagi, karena Tian Teh Ehi tak boleh diperhina orang, dan karena Cihun Si Sem Tiang Lo itu tetap berkeras dengan tuduhannya, maka terpaksa diadakan Lui Tai ini. Kalau bahasa mulut tak dapat diterima, maka keplanlah yang memutuskan. Para sahabat persilatan sekalian, barang siapa yang hendak berminat membantu kedua pihak silahkan naik kemari untuk mengeluarkan kepandayan masing dua. Mati atau hidup itu tergantung dari kepandayan kita sendiri. Bermula Cheng Bo Siang Jin mengira kalau urusan masih bisa diselesaikan dengan damai. Tapi serta didengarnya Kiao Chu mengucapkan begitu, terang sudah jalan buntu. Diam dua siang jin itu menarik napas dalam dua lagi. Dia pun lalu memberi isyarat tangan kepada Bek Lian dan Yan Chiu, suruh mereka jangan mengajak bicara lagi. Dia tampak duduk lagi, untuk mencari pikiran. Jalan satu-duanya ialah tunggu setelah pertempuran bubar, dia hendak meminta agar kedua pemimpin Tiantai E. Hui bubarkan saja Lui Tai itu, jangan cari setori pada orang lain. Tepat di saat dia mendapat pikiran itu, di sebelah Lui Tai yang satunya sana, salah seorang Hua Osiho yang yang duduk di tengah dua segera tampil ke muka. Dan setelah memberi hormat pada para penonton, dia berseru suara tajam, memang kepandayan dari murid Pin Cheng, Hua Osiho membahasai dirinya, kurang tinggi, itu benar. Tapi, menggunal kesempatan sebagus ini, Pin Cheng hendak memohon pelajaran yang sakti dari para Ngu Hiong Ho'ohan, orang gagah, Tiantai E. Hui. Dari ucapan itu, terang dia tetap menghendaki pertempuran. Tapi baru tantangan itu disampaikan, dari bawah Lui Tai sudah terdengar seorang berseru keras mengambutinya, Ciu Kong Tiang Lo, potong ayam mengapa memakai pisau pemotong sapi, biarlah kami ketiga saudara ini menjadi pelopor pihak barisanmu, yang tampil pertama kali berbareng dengan seruan itu, loncatlah tiga orang lelaki bermuka berwok, ke atas Lui Tai. Sekali lihat, yang Ciu segera mengenali mereka itu sebagai ketiga saudara C, yakni Cie Beng, Cik Kwei dan Sim. Saking senang bakal menyaksikan pertempuran, yang Ciu seperti minari dua. Namun karena suhunya berada di sebelah situ, tak berani ia unjuk tingkah. Diam dua ia kutik dua beklian serta membisikinya, suci, lebih baik ke belakang Lui Tai saja, supaya bisa nonton dengan jelas. Huh, untuk menghadapi bangsa begitu masa kami layak maju ke Lui Tai. Lui Tai Beklian tertawa, tapi cepat ayahnya mendenguskan hidung sambil tertawa dingin, ketiganya segera bangkit untuk mengawasi kesekeliling penjuru. Kiranya sekalian penonton tampak curahkan perhatian ke arah Lui Tai. Sem Tai Ti yang lo sudah turun dari Lui Tai dan kini ketiga saudara C yang menggantikan naik. Babak pertama dari pertempuran di Lui Tai itu, Cheng Bo Siang Jim pun tak mau menghiraukan lagi. Sementara Bek dan Danian Ciu sudah menyusup masuk di antar penonton yang berjubal dua itu, untuk menuju ke belakang Lui Tai. Begitu tiba di sana, kedengaran Kiao Tsu berkata-kata, mengapa untuk babak pertama mereka menyuruh ketiga saudara C yang maju? Aneh juga. Entah apa maksud mereka itu sahut Kice Tiong. Justeru dia berkata begitu, Bek Lian dan Danian Ciu muncul, maka buru dua toa ahko itu bertanya, apa Bek Heng belum datang? Entah apa sebabnya, kelihatannya suhu tak senang hati jawab Dan Ciu. Sudah tentu karena adanya Lui Tai ini. Aku pun khawatir juga, jangan dua membikin kapiran urusan besar. Tapi karena orang mencari urusan, apa kita tinggal diam saja? Loh oji, mengapa kau begitu ngotot? Sebaiknya lekas tunjuk siapa yang harus tampil ke depan. Ketiga bajak dari keluarga C itu, tak boleh dipandang ringan. Masakan dalam babak pertama, mereka buru dua hendak menang angin, kata Kice Tiong. Dalam kedua pemimpin Tian Tehui itu berunding, memang ada sementara anggauta dua Tian Tehui berpangkat tobak yang tawarkan diri untuk maju ke gelanggang Lui Tai, namun Matuk Yautu tertuju ke arah Tio Jiang yang sejak tadi berdiam diri saja itu. Waktu Bek Lian masuk ke situ, Tio Jiang memaku, terus-menerus memandang, Seng Suci saja, maka dia sampai tak mengetahui akan isyarat Kiyautu itu. Adalah Yan Chiu yang tahu akan isyarat itu, terus mengutik sukonya, hingga Tio Jiang gelagapan. Sewaktu dia mendongak mengawasi kemuka, dilihatnya ada seseorang yang memakai sepasang sepatu joeh, sepatu rumput, mengenakan sehelai baju, padahal itu waktu adalah bulan sebelas yang hawanya dingin, tengah setindak demi setindak menyeret kakinya menghampiri ke arah ketiga saudara Chi sana. Sambil jalan beringsut-ingsut itu, mulutnya berseru, Hai, adakah kalian bertiga ini orang Suci? Ketiga saudara Chi itu terkesiap. Dengan perlahan diamat-amati orang yang berpakaian mesum itu, tapi mereka tak mengenalnya. Benar, Apakah loheng ini hendak membantu pihak Tian Tehwi sahut mereka serempak? Sembari beringsut jalan menghampir leke dekat, orang itu menyahut, apa itu sih Tian Tehwi, Jin Kau Hwi, perkumpulan orang anjing? Locu, membahasai dirinya sendiri, tak kenal semua. Yang ku ketahui di laut selatan ada. Tiga ekor belut si Chi, ganas tak kenal kasihan. Justru kebenaran hari ini aku sempat, hendak ku tangkapnya. Sekalian orang yang mendengar keterangan itu, sama terperanjat kaget. Terang Lui Tai itu diperuntukkan pertandingan antara Tian Tehwi melawan Sam Tiang Lo dari Chi Hun Si. Ketiga saudara Chi itu adalah salah seorang empat sekawan bajak laut selatan. Kalau mereka berkelahi untuk pihak Sam Tiang Lo, tiga paderi besar, itu dapat dimengerti. Tapi masa tahu dua muncul orang lain yang hendak mencari ketiga saudara Chi itu. Perayawakan orang itu sedang. Care berjalannya yang diseret setindak demi setindak itu sih tak mengherankan, tapi yang mengherankan adalah caranya membawakan kata duanya yang begitu tajam itu. Selagi orang masih menduga dua, orang aneh itu sudah tiba di muka Lui Tai, lalu berseru ke arah samping Lui Tai. Ambilkan tangga, supaya Lui Tai bisa naik ke atas. Ketiga saudara Chi itu tertawa mengejek, Loheng Toh hendak pibu, mengapa ke atas Lui Tai saja tak mampu. Sembari memanjat ke tangga, orang itu menyahut, Lui Tai hanya pandai menangkap belut, baik di mana saja, di darat maupun di laut. Tapi memang Lui Tai tak bisa main loncat. Setelah berada di atas papan Lui Tai, orang itu menuding kepada ketiga saudara Chi, serunya, bagaimana, kamu bertiga maju serempak atau satu per satu? Kami bertiga saudara ini, selama maju berbareng. Kalau kau juri, lekas enyah sana sahut Chi Kwei. Orang itu memutar tubuh, menghadap ke arah penonton dia berak eru nyaring, para anghyong hohan dari seluruh penjuru, dengarlah. Mereka bertiga hendak mengerubuti aku seorang, kalau mereka mampu serasanya pun sudah cukup pantas. Koma jangan jual omongan tak berguna. Siapa namamu bentak ketiga saudara Chi itu? Aku orang Shisi. Si artinya ya. Sudah tentu ketiga saudara itu melengak seraya menegas, Shisi. Tidak salah, sahut orang itu dengan tertawa, namaku yang lengkap ialah si Litya, ialah ayahmu. Baru kini ketiga saudara itu sadar bahwa orang berniat memperolok duakan. Cepat mereka berjajar rapi, lalu siap menghunus golok Wito Tu, kepala setan, masing dua. Melihat itu, Ki Che Tiong berkata kepada Kiao Tu, Lo Ji, ilmu golok dari persaudaraan Chi itu memang dimainkan oleh bertiga orang. Dan itu merupakan suatu ilmu permainan yang sukar dilayani. Kukira lebih baik kau panggil orang itu, agar publik tak menyangka kalau Tian Tehui tiada mempunyai orang. Dipikir omongan to'ahkonya itu memang tepat, maka berbangkitlah Kiao Tu terus berseru keras dua, sahabat, harap berhenti dulu lalu lolos Juan Pian, ruyung lemah semacam cambuk di pinggangnya. Begitu dikebutkan sehingga lempang seperti sebatang pit, pena Tiongkok, dia terus melesat ke tengah Lui Tai. Selagi masih melayang di atas udara itu, Tiannya dimainkan dengan gencar sekali sehingga menuru merupakan sebuah lingkaran sinar, atau mirip dengan sekuntum bunga yang tengahnya berisi bayangan orang. Ker pemimpin kedua dari Tian Tehui itu naik ke atas Lui Tai, memang indah dan istimewa sekali. Ketiga saudara Chi itu telah bertindak menurut rencana yang telah ditetapkan. Rencana itu menghendaki agar pertempuran Lui Tai itu bisa berlangsung sampai beberapa hari lamanya, agar mereka dapat melaksanakan rencana itu lebih yanjut. Mengapa dalam babak pertama ketiga saudara itu yang maju, adalah karena pada pikiran mereka, masakan dalam hari pertama pihak musuh akan mengeluarkan jago duanya yang lihai. Dengan begitu, tentu mereka bertiga akan dapat merebut kemenangan. Pemimpin kedua dari Tian Tehui, Kiao Tu itu, wataknya berangasan. Menghadapi setiap persoalan, tak mau dia berbanyak pikir untuk menelitinya. Lain halnya dengan Ki Che E. Tiong yang cermat teliti. Nampak ketiga saudara Chi yang pertama turun ke gelanggang, dia menduga, tentu ada sebabnya, maka disuruhnya Kiao Tu lah yang menghadapinya. Loncatan Kiao Tu ke tengah Lui Tai itu tepat jatuh di tengah dua ketiga saudara Chi dan siorang kurus tadi. Pertama dua Kiao Tu memberi hormat kepada orang itu seraya berkata, Sahabat, aku yang rendah atas nama Tian Tehui haturkan terima kasih atas bantuanmu. Hanya saja kali ini adalah menyangkut urusan Tian Tehui, apabila sahabat memang sungguh berhasrat membantu, sukalah kiranya pada nanti giliran yang kedua saja. Ucapan Kiao Tu itu disusun dalam bahasa tata kesopanan dunia persilatan yang sopan sekali. Sekalipun orang itu datang bukan karena hendak membantu Tian Tehui tapi karena hendak membereskan permusuhannya sendiri, namun turut aturan, dia harus mengalah. Tapi ternyata tidak demikian. Kelopak matanya membeliak, mulutnya berseru aneh, bagaimana? Bukankah Lui Tai ini diperuntukkan berkenai? Apa yangmu untuk melarang aku? Hayo menyingkir sana. Orang itu berkata dengan suara keras, hingga para-para penonton dapat mendengar dengan jelas. Tapi Kiao Tu masih menahan hatinya serta masih hendak menyahutinya. Tapi dia agak dikejutkan dengan drap kaki dari belakang Lui Tai. Begitu berpaling ke belakang, kiranya Yan Chulah yang berlari dua mendatangi terus loncat ke atas Lui Tai. Begilu menginjak delantai dia terus menuding pada orang jebel itu, kau mau berkelahi sih boleh saja, tapi satu melawan tiga, itu tidak seimbang. Begini saja, kita bertiga ini melawan mereka bertiga, jadi satu melayani satu. Dan tanpa tunggu jawaban orang lagi, si genit itu mengeluarkan bandringannya, terus dihantamkan kepada Cibeng. Sudah tentu si Cibeng itu buru dua menangkis dengan goloknya. Yan Chiu tarik ke belakang tangannya seraya memutar tubuh untuk melancarkan lagi serangannya yang kedua. Melihat kegarangan nona itu, Cibeng murka. Masa seorang lelaki gagah tak bisa menangkan seorang gadis kecil, bukankah dia nanti akan kehilangan muka di kalangan persilatan? Dengan menggerung keras, dia segera mainkan ilmu golok keluarga Ciyani yang disebut. Sam Kek Tsu Hwat. Dengan gencar dan serunya, dia merangsang nona itu. Yan Chiu andalkan kelincahannya, sedang senjatanya rantai bandringan itu merupakan senjata yang lemas dan panjang, maka dapatlah dia loncat kian kemari sambil memberi pukulan pada setiap ada kesempatan. Dalam beberapa saat saja, pertempuran sudah berlangsung tahun 2010-an jurus. Melihat sikap si nona yang tegas dan garang itu, si orang aneh tadi tertawa riang, serunya, bagus, nona kecil, dengan memandangmu kamu locu serahkan kedua ekor belut itu kepada kalian setelah mengucap begitu, dengan jarinya yang kotor penuh dangkal itu, dia tuding Cikawi. Hi, majulah, apa takut mati? Saking marahnya, dada Cikawi hampir meledak. Serentak dia maju membacok dengan goloknya, tapi orang itu hanya miringkan tubuhnya. Rantai bandringan si Anciu panjangnya hampir 4 meter. Oleh karena Luitai itu memang tak seberapa luas, jadi sewaktu yang Ciu mainkan bandringannya itu, boleh dikata telah memakan lebih dari separoh panggung Luitai itu. Seperti telah dikatakan tadi, atas bacokan Cikawi, orang itu miringkan tubuhnya. Justru pada saat itu bandringan yang Ciu tepat melayang ke arah mukanya. Sedang pada saat itu, karena bacokan yang pertama gagal, Cikawi mengirim lagi bacokannya yang kedua ke arah kepala orang itu. Namun orang itu tinggal diam saja. Untuk bandringan yang Ciu yang datangnya lebih dahulu, dia tampar bola besi di ujung rantai itu, sehingga sesaat itu yang Ciu seperti terjorok ke muka. Dengan begitu bola besi itu berganti arah layangnya, Wung terus menghantam Cikawi. Mimpi pun tidak Cikawi kalau bola bandringan yang Ciu itu akan menghantam ke arahnya. Dengan gugup dia menangkiskan goloknya, terang, golok dan bola besi saling berbentur. Yang Ciu sih tak merasakan apa dua, tapi Cikawi kesemutan tangannya sehingga goloknya hampir terlepas. Nona kecil, sungguh kuat sekali tangan musruhnya memuji. Tapi sebenarnya Yan Ciu sendiri ketika bola bandringannya ditampar oleh tangan siorang aneh, hampir saja juga tak dapat menguasai pegangannya. Diam dua ia puji. Siorang aneh itu bukan seorang tokoh sembarangan. Namun tak mau ia pedulikan hal itu, serta balas mementak si Cikawi, nonamu ini bertenaga besar, tak perlu dengan pujianmu. Dari berhadapan dengan Cibeng kini Yan Ciu berganti melawan Cikawi. Sebaliknya karena mendapat kesempatan, tiba dua Cibeng membacok Yan Ciu. Untuk menyerang Cikawi yang berada di sebelah muka, tapi dari belakang diserang oleh Cibeng, Yan Ciu menjadi kelabakan. Sekonyong dua orang aneh itu kedengaran berseru, nona kecil, kita saling tukar musuh, terus melesat ke hadapan Cibeng, ulurkan tangannya hendak menampar. Buru dua Cibeng angkat geloknya memapas lengan orang. Tapi secepat kilat tangan orang itu ditarik ke belakang dan plak, tahu dua menampar muka lawan. Hebat kiranya tamparan itu, karena seketika itu Cibeng terhuyung dua mundur sampai tiga langkah, malah hampir terjungkal ke bawah Lui Tai. Sepadroh mukanya menjadi bengkak kebiru duaan. Setelah menampar muka, orang aneh itu pun tak mau mengejar. Dengan berdiri tegak, dia mengawasi Cibeng seraya tertawa cekikikan, sepertinya tak memandang mata pada lawan. Loh Ciam Pua, bagus sekali pukulanmu tadi, seru Yan Ciu dari samping. Hai, kiranya manja juga nona kecil berkata dua, sahut orang aneh itu. Tadi bertempur dengan Cikawi, Yan Ciu sudah merasa berat, apalagi kini ia pecah perhatiannya untuk memuji siorang aneh, maka hampir saja golok lawan membabatnya. Kini tak berani lagi dia bicara dengan siorang aneh, lalu menumplek perhatiannya untuk menghadapi lawan. Di samping sana, Kiao Tu mengawasi dengan penuh perhatian akan jalannya pertempuran itu. Yan Ciu keripuhan, mungkin kehabisan nafas. Tapi siorang aneh itu ternyata seorang Ko Ciu, jago kelas tinggi, hingga dapat mempermainkan lawannya. Dengan begitu pertandingan seri. Setelah jelas, dia segera menuding pada Cisim, bajak yang ketiga, mari, kita naik ke Luitai yang sana itu. Di antara ketiga saudaranya, Cisim lah yang paling rendah kepandainya. Tapi biarpun kalah lihai, dia menang cerdik dari kedua kakaknya itu. Kiranya ilmu golok. Semkek Tuhwat dari keluarga Citu terdiri dari tiga pokok dasar, Tian, Langit, Te, E, Bumi, Denjin, Orang. Ketiga saudara itu masing dua mempelajari satu macam jurus. Maka untuk menghadapi lawan, mereka bertiga harus maju berbareng, baru kelihatan lihainya. Semkek Tuhwat ternyata berdasarkan sebuah ucapan dalam kitab Ikeng yang mengatakan, gerakan dari keenam garis, adalah jalanan dari ketiga ke, batas. Oleh karena itu, letak keindahan dari perubahan ilmu golok itu, ialah harus dimainkan oleh tiga orang itu, barulah hidup. Cisim tak maulah deni tantangan Kiyo Tuh, karena itu berarti terpecah kekuatannya. Cepat dia maju setindak untuk berjajar dengan kakaknya, Cika Wei yang tengah bertempur dengan Yan Chiu itu, lalu berseru menantang Kiyo Tuh. Di sini, kalau berani majulah, kalau takut mati, sana mundur saja. Bangsat yang tak tahu mati dan perat Kiyo Tuh seraya ayunkan tiampian menyabet kaki orang. Toako, Jiko, pundak rata Cisim meneriaki kedua kakaknya. Pundak rata, berarti bertempur bahu-membahu. Cika Wei dan Cibeng tersadar dari kekeliruannya yang sudah tak mau bertempur secara berbareng itu. Maka tanpa hiraukan sakitnya di bagian muka, Cibeng maju dua. Langkah ke muka. Tapi tepat pada saat itu siorang aneh tadi pun melangkah maju, hingga saling berhadapan. Bagaimana? Hendak mati bersama di satu tempat kata orang mesum itu dengan cekikikan. Karena pernah merasakan tangannya, tak berani Cibeng menerjangnya. Dan karena merandek itu, kini Cibeng terpencil dihadang oleh siorang aneh itu. Apa boleh buat, Cibeng segera ayunkan golok Witeotonia untuk menerjang. Namun dengan ketawa dua, siorang aneh itu berlincahan di antara samberan golok, setempo loncat ke atas setempo membungku ke bawah. Kalau tidak menggaplok pantat, tentu mengingitik dua-iga orang, hingga dalam melancarkan serangannya yang hebat itu, mau tak mau si Cibeng geli karena ngeri. Mungkin karena belum pernah menyaksikan pertempuran selucu itu, para anak dua Tian Tehwi dan penonton sama ketawa terbahak dua. Tapi ketiga Sam Tai Tiang Lo dari Cihun Si itu tetap sedingin es wajahnya. Sementara di Luitai yang satunya, Cikawai dan Cisim dapat bahu-membahu bertempur. Yang satu khusus menyerang tubuh, sedang yang lain melulu mengarah kaki. Baik menyerang maupun menangkis, kedua orang itu tentu ajak-ajakan. Benar ilmu permainan pian dari Kiao Tzu cukup lihai, namun dalam waktu singkat tak dapatlah dia merebut kemenangan. Kini dia keluarkan jurus permainan. Liokin pian huat, sehingga gerakannya berubah menjadi gencar bagaikan angin puyuh. Juga Yan Chiu tak kurang garangnya dengan senjata bola bandringannya. Sebenarnya Kiao Tzu seorang saja sudah cukup untuk menghadapi kedua saudara itu. Maka Yan Chiu hanyalah bergerak untuk menghantam, sewaktu dua ada lubang kesempatan. Berkelahi kera begitu, sungguh enak bagi Sin Onanakal. Karena dia berputar dua untuk mencari. Kesempatan, maka gerakannya pun bagaikan seekor kupu dua minari dua di antara kuntum bunga. Malah si genit itu meniru dua perbuatan siorang aneh tadi ialah dengan tangannya kiri menggablok pantat kedua lawannya itu. Dan itu dapat dia lakukan sepuas duanya karena kedua saudara Chi itu tengah tumplek perhatiannya untuk melayani serangan Kiao Tzu. Juga pemandangan di atas Lui Tai yang ini, tak kurang menariknya. Para penonton sama terpingkal dua, sampai orangnya pihak keempat bajak itu sendiri, tak kuat menahan gelinya. Dalam waktu sesingkat saja, pertempuran itu sudah berjalan belasan jurus. Kini Chi Kwe dan Tiesim tampak sudah kepayahan di desak Pian Kiao Tzu, sehingga pada lain saat saking gugupnya mereka berjingkrak dua seperti monyet kena api. Dan berbareng dengan itu pantat mereka habis digablokian Ciu. Di Lui Tai yang sebelah sana, Chi Beng anggap bahwa orang aneh yang menjadi lawannya itu sebenarnya tak seberapa lihainya lainnya satu-duanya kepandayan yang paling diandalkan ialah ilmunya mengentengi tubuh yang hebat. Ini terbukti beberapa kali sudah dia menerima tamparan siorang aneh itu, bermula memang kaget, tapi ternyata rasa sakitnya itu hanya sebentar saja terus sembuh kembali. Dengan anggapan itu, timbulahnya Li Chi Beng. Seret, aret, seret, tiga kali dia maju membabat dan berhasil mendesak lawan mundur selangkah. Benar dalam mundurnya itu, siorang aneh dapat memberi tamparan, namun sekali enjot, dia terus hendak melesat ke arah kedua saudaranya sana. Tapi hai, gila betul siorang aneh itu, ilmu mengentengi tubuhnya sungguh sakti benar. Sekali bergerak tahu dua dia sudah menghadang di hadapan Chi Beng lagi, beluk, dia meninju dada Chi Beng seraya berseru, tubuh mukan besar, mengapa takut ditinju. Mendengar itu, sudah tentu Yan Chi U ketawa meringkik. Saking gemasnya. Chi Beng menabas, tapi siorang itu terus menghindar. Dalam kesempatan itu, dapatlah sekarang Chi Beng bersatu dengan kedua saudaranya, sehingga kini permainan mereka menjadi hidup. Mendadak banderingan Yan Chi U terpental dari tangan, berbareng bebokongnya kena digablok siorang aneh hingga tubuhnya terapung ke atas. Memang dengan tergabungnya menjadi satu, permainan golok ketiga saudara Chi tampak bersemangat. Yang pertama menderita pengaruhnya adalah Kiao Tu, siapa tampak terdesak mundur selangkah. Yan Chi U masih mengimpi hendak mengocok mereka, dengan coba dua menyodok ketiak Chi Sim. Tapi untuk kekagetannya, Chi KWI menabas dengan goloknya, hingga saking gugupnya si Nona segera tangkis dengan banderingannya. Tapi sekali Chi KWI putar goloknya, banderingan itu telah kena digubatnya. Lepas bentak orang si Chi itu sembari mendorongkan golok keluar. Yan Chi U rasakan tangannya kesemutan, saking kagetnya banderingan terlepas terus dilontarkan oleh Chi KWI. Baru Yan Chi U hendak mundur, Chi Sim sudah mebarangi menusuknya. Yan Chi U mengeluarkan keluhan tertahan, tapi sekonyong dua orang aneh itu mengulurkan tangannya yang kotor berdaki, secepat kilat telah menggaplok pantatnya sehingga selebar muka Yan Chi U kemerah duaan. Serasa didorong oleh suatu tenaga besar, di luar kemauannya, Yan Chi U telah terangkat naik sampai satu tombak ke atas. Sebenarnya Nona itu gugup sekali, tapi karena waktu melambung ke atas, banderingannya tadi justru melayang jatuh ke bawah, meik sebat sekali dia menjamretnya lalu ikut melayang turun bersama banderingan itu. Ketika melayang turun, jatuhnya tepat di tepian Lui Tai. Setelah terhuyung sebentar, sekarang ia sudah berdirik tegak lagi. Saking cepatnya siorang aneh itu menggerakkan tangannya tadi, maka para penonton di bawah Lui Tai sampai tak mengetahui kalau sebenarnya Yan Chi U telah didorongnya ke atas. Mereka mengira, karena banderingannya terpental ke udara, Nona itu segera enjot tubuhnya mengejar. Seorang Nona semuda itu umurnya, kalau kalah kuat dengan tiga orang lelaki yang bertenaga besar sehingga senjatanya sampai kena dilemparkan ke atas, itu sih sudah jamat. Tapi bahwasannya dalam keadaan yang membahayakan jiwanya itu, si Nona masih dapat mengelakan bacokan yang gencar dari Chi Sim dan malah dapat enjot tubuhnya setinggi itu untuk menyusul senjatanya yang terlepas tadi, adalah suatu kepandayan yang luar biasa. Jadi dapatlah dianggap bahwa Nona itu dapat merubah kekalahannya dengan suatu kemenangan yang mengagumkan. Demikian penilaian para penonton yang segera memberi pujian tepuk tangan yang meriah sekali. Malah di sana, Tio Jiang dan Bek Lian pun sama terperanjat. Bek Lian leletkan lidah mengeluarkan seruan tertahan. Tio Jiang yang dalam beberapa hari ini tak mempunyai kesempatan, alasan, untuk bicara dengan sucinya itu, buru dua menggunakan kesempatan baik itu, katanya, suci, ilmu mengentengi tubuh sumoai mendapat kemajuan pesat sekali. Bek Lian hanya mengiakan dengan dingin, tapi itu sudah membuat Tio Jiang girang setengah mati, maka dengan wajah berseri dua dia mengawasi lagi keadaan diluitai. Hanya Cheng Bo siang jin yang mendongkol, karena melihat muridnya itu tak mengindahkan nasihat untuk tidak turun ke gelanggang. Tapi demi menampak permainan bandringan si nona nakal itu bertambah maju, dia terhibur hatinya. Tentang gaplokan si orang aneh pada yang ciu tadi, Cheng Bo pun dapat melihatnya dengan jelas, tapi dia malah bersyukur, karena kalau tidak tentu muridnya yang masih hijau dan baru pertama kali turun dalam pertempuran itu tentu tak dapat mengelakkan tabasan Chi Sim. Seperti telah diterangkan di atas, tergabungnya ketiga saudara Chi itu dalam permainannya Sam Kek Tu, telah melahirkan suatu gaya permainan yang lihai. Kalau tidak dua menyerang satu menjaga, tentu yang satu menyerang yang dua menjaga. Ilmu permainan golok itu penuh dengan ragam perubahan, sehingga ketiga golok Witotu itu merupakan ribuan sinar golok yang berkelebatan dengan berasnya. Dalam hati, Kiao Tu mengagumi permainan itu, maka dia pun lalu mainkan piannya dengan sehebat duanya. Setelah mendapat pengalaman pahit banderingannya terlepas tadi, sekarang Yan Chiu tak berani gegabah lagi. Dia andalkan kelincahannya saja. Tapi siorang aneh yang mesum itu dengan sepasang sepatunya rumput yang mengeluarkan bunyi tiktak-tiktak, beringsut dua kian kemari, sepertinya tak menurut gerak permainan silat. Namun betapa deras dan serunya Sam Kek Tu, dan ketiga golok lawan itu, tetap tak dapat mengenainya. Keadaan itu berjalan sampai belasan jurus. Sebaliknya karena sampai sekian lama tak ada kesudahannya itu, Kiao Tu menjadi tak sabaran lagi. Dia perhebat permainannya pian, merangsang musuh dengan bernapsu sekali. Mau lekas dua membersih ketiga ekor belut ini bukan? Mengapa tadi dua tak bilang seru syorang kotor itu dengan tertawa, sembari maju merapat. Cibeng dan Cikawai menyambutnya dengan tiga kali bacokan beruntun dua, tapi tak kuasa menahan majunya syorang aneh itu. Cisim yang tengah melayani Kiao Tu itu menjadi lengah, betisnya kena disawut oleh syorang aneh tadi, terus dijorokan ke arah Kiao Tu, sehingga jatuh kemuca. Kiao Tu sebat gunakan jurus ular aneh mencari mangsa menyabet, dan tepat melibat betis si Cisim. Sekali tangan menyentak, tubuh Cisim yang besar itu terangkat naik. Dan begitu tangan Kiao Tu tampak bergerak lagi, mulutnya segera berseru. Enyahlah tubuh Cisim telah kena dilempar keluar luitai. Ilmu mengentengi tubuh dari ketiga saudara Cik itu biasa saja. Maka sewaktu melayang turun, tangan dan kaki si Cisim itu mironta dua seperti orang kelelap dikali. Maka dapat dipastikan, nanti kalau jatuh, tidak mati pun tentu akan luka parah. Tapi sekonyong dua tampak sesosok tubuh berkelebat, malah nyata dua orang itu masih duduk di atas sebuah dampar, semacam permadani, yang bulat, tepat dapat menyanggapi jatuhnya Cisim itu. Dengan merah padam, Cisim terus hendak loncat ke atas luitai lagi, karena pikirnya, dengan kurang seorang, permainan sak ketu itu pasti akan kacau, tapi ternyata sudah terlambat. Kakaknya yang satu kena dihantam punggungnya oleh bola bandringan yang ciu hingga muntah darah terus jatuh ke bawah luitai. Sedang kakaknya yang lain, telah dihajar pian mukanya hingga berlumuran darah dan berjumpalitan loncat ke bawah luitai. Jadi dalam babak pertama itu, pihak Tian Tehwi telah mencatat kemenangan. Di antara ketiga saudara itu, terhitung Cisim lah yang tak mendapat luka, sekalipun dia kena dilempar keluar gelanggang oleh Kiao Tzu. Bermula ketiga saudara itu memperhitungkan kalau pada hari pertama pihak Tian Tehwi tentu takkan mengeluarkan jagonya yang lihai, dan ini akan memberi kesempatan pihaknya untuk menang. Memang menurut rencana Cian Bin Long Kun Degau, si wajah seribu, ialah, hari pertama, kedua dan ketiga, Tian Tehwi harus dikalahkan, agar mereka tak dapat lekas dua membubarkan luitai itu. Dengan begitu dapatlah seluruh tokoh dua Tian Tehwi dan tokoh dua persilatan lainnya semua berkumpul di gunung Buat Siusan Situ, sementara dia dapat melaksanakan rencananya di kota Kwi Chiu. Namun rencana itu telah dipecahkan oleh penilaian Ki Chetiong yang tepat. Dengan menganjurkan Kiao Tzu maju ke gelanggang, sebenarnya sudah cukup untuk mengatasi ketiga saudara Chi itu. Apalagi dengan mendapat tenaga tambahan dari murid kesayangan Cheng Bo Xiong Jin, bahwa munculnya siorang mesum yang aneh itu untuk pihaknya, telah membuat kekalahan ketiga saudara itu menjadi suatu kekalahan yang mengenaskan sekali. Begitu kedua kakaknya turun dari luitai, Chi Simburu II memapakinya lalu dengan bermuram durja masuk ke belakang panggung. Sebaliknya dalam pengalamannya turun ke gelanggang itu telah mendapat kemenangan, dengan diantar oleh tepuk sorak yang gegap gempita dari orang dua Tian Tehwi, yang Chiu tak mau segera berlaku dari luitai itu. Metuk Yautu yang tajam segera dapat mengenali bahwa orang bersila di atas dampar terbang yang memberi pertolongan pada Chi Simburu dia adalah paderi Tukong, itu salah seorang gembong dari gereja Cihun Si yang mengantar surat tantangan tempoh hari. Dilihat dari caranya dia menolong Chi Simburu, begitu tenang dan gapah sekali, Kiyautu terperanjat. Ilmu mengentengi tubuh yang sedemikian itu jarang sekali terdapat di kalangan kaum persilatan. Maka tersipu dua dia memanggil Yan Chiu, Xiaochiu, lekas turun dari luitai. Hwasiyu itu lihai sekali. Walaupun enggan, namun menurut juga Yan Chiu. Tapi baru dia hendak turun, tiba dua didengarnya mulut siorang aneh tadi berseru pelan, nona kecil, kepala gundul itu hanya garang di luar, tapi tak berisi. Kalau kau berani menghadapinya, ku jamin kau tentu menang. Karena Kiyautu saat itu mengawasi pada paderi Tukong yang berada di bawah luitai, jadi dia tak dapat mendengar anjuran siorang aneh kepada Yan Chiu itu. Karena memang sifatnya nakal, begitu dia anjuri ia segera memanggut kepada orang aneh itu, lalu melangkah maju dua langkah seraya menuding ke arah Tukong, serunya. Bangkai keledai, bagus, apakah kau berani naik kemari untuk bermain dua dengan nonamu ini? Luekang dari Yan Chiu yang baru dua tahun ini dipelajarinya belum sempurna, maka sewaktu bicara tak dapat ia gunakan luekang, sehingga para penonton sama mendengarnya jelas. Tapi oleh karena dia itu seorang darah yang lincah simpatik, maka perhatian penonton pun terpikat ke arahnya. Apalagi dengan nada suaranya yang merdu bagaikan kicau burung kenari itu, makin membuat terpesona orang dua. Yang paling kaget setengah mati, adalah Kiao Tzu. Dia heran mengapa nona itu begitu berani mati. Sam Tai Tiang Lo atau tiga imam besar dari gereja Cihun Si, sudah terkenal di dunia persilatan. Dalam segala duanya, nona itu tak nempil dengan sebuah ujung jarinya saja. Babak pertama, pihak lawan menderita kekalahan, babak kedua ini tentu akan mengambil pembalasan. Hendak Kiao Tzu melarangnya, tapi dia teringat akan peraturan dunia persilatan, bahwa barang siapa yang sudah berani menantang berkelahi dalam luitai itu, tentu berani sudah menanggung akibatnya. Apa boleh buat, terpaksa dia hanya berseru, siao Ciu. Sebenarnya Yan Ciu pun tak mengetahui akan tokoh Hoa Oshio Tukong itu. Bahwa begitu dia mengeluarkan tantangannya, para penonton sama Kesima, telah membuatnya heran. Menduga kalau ada sesuatu yang kurang beres, Din segera hendak mencari alasan turun saja dari panggung. Tapi tiba dua syorang mesum aneh itu kembali berkata, Nona kecil, maki lagi kepala gundul itu, tanggung kau pasti menang. Orang aneh itu hanya tampak kemak kemik, namun suaranya begitu nyaring tajam masuk ke dalam telinga Yan Cui, sedang Kiao Tzu yang berdiri tak jauh dari situ tak dapat mendengarnya, ini mengingatkan pada Yan Ciu akan apa yang pernah dikatakan oleh suhunya, bahwa ada semacam luwakang yang dapat menyalurkan suara menyusup ke telinga orang. Ilmu itu disebut Toan Sengjibit, susupkan suara ke dalam lebatan, suatu ilmu iwakang yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Teringat pula Nona lincah itu bagaimana tadi syorang aneh telah begitu. Istimewa sekali mendorong tubuhnya ke atas. Terang dia itu bukan tokoh sembarangan. Maka hilang kesangsian Yan Ciu. Tanpa pedulikan kecemasan Kiao Tzu dan para penonton lagi, dia memaki pula, keledai gundul, bangsat gundul, takut naik ke panggung. Kalau kau mengharap nonamu memberi ampun itulah mudah, asal kau julurkan kepalamu yang gundul, untuk kulompati tiga kali, baru nanti kuampuni jiwamu. Kata dua itu menyakiti perasaan tapi lucu, sehingga walaupun para penonton tahu bahwa Tukong Hwasio itu sekali dua tak boleh dibuat men dua dan nona genit itu pasti akan menyesal nantinya, namun tak urung pecah juga ketawa bergemuruh di bawah luitai. Tapi Tukong Hwasio itu tetap berwajah seperti mayat, tenang dua duduk di atas damparannya. Setelah ketawa orang dua sirap, baru dia berkata dengan pelahan dua, Budak Hina, siapakah gurumu? Bangsat gundul, pada aku saja kau tak berani bertempur, apa duaan mau tanya Suhu? Kini Tukong yang berwajah mayat itu kedengaran tertawa keras, tapi nadanya terkekeh dua seperti burung betet. Yan Chiu bercekat, ketika melihat bahwa sekalipun mulut si Hwasio itu tertawa tetapi wajahnya tetap pucat seperti mayat, sedikit pun tak berubah mimik wajahnya. Karena bercekat, kini Yan Chiu berganti nada, katanya. Toa Hwasio, apa yang kau ketawakan? Belum Tukong menyahut, Yan Chiu sudah mendengar suara syorang aneh tadi, nona kecil, mengapa bernyali kecil? Masa kau takut mendengar ketawa keledai gundul itu saja? Satu lawan satu, kalau bisa menangkan Hwasio itu, namamu akan menggeletar. Yan Chiu berpaling ke arah orang itu. Tampak orang itu masukkan sebelah tangannya ke dalam lengan bajunya yang tes keluar jarinya memitas seekor kutu. Dengan menyeret sepatunya rumput, beringsut dua dia turun dari luitai, begitu jatuh ke tanah dengan susah payah dia baru bisa bangun lagi terus sayunkan langkah seraya menyomel sendirian, aneh, aneh, seorang Hwasio yang begitu hebat takut pada seorang nona kecil saja. Kalau dunia persilatan mendengar hal itu, sungguh dunia ini seperti terbalik sembari berkata begitu dia masuk di antara lautan penonton. Chiu Kong memandang ke arah Yan Chiu, siapa segera tampak bersiap untuk menghadapinya. Sewaktu Yan Chiu memakai si Hwasio itu, Tio Ji yang sudah pucat, sehingga dia ambil putusan hendak maju menggantikan semuanya itu. Pikirnya, lebih baik dia saja yang menderita. Tapi dicegah oleh Ki Che E. Tiong, si Aoko, jangan khawatir. Kali ini meskipun nona itu tentu kalah, tapi takkan terjadi suatu apa pada dirinya, percayalah. Tio Ji yang alihkan pandangannya ke arah warung di mana suhunya berada tadi. Tampaknya suhu itu tetap enak dua saja menikmati tehnya, hal mana sungguh membuatnya tak habis mengerti. Bukankah kepandayan dari sumuainya itu masih belum beberapa, mengapa suhu dan kiaw susoknya itu begitu ikhlas dua saja membiarkan anak itu menghadapi si Hwasio? Karena tak mengerti, dia pun segera bertanya kepada Bek Lian, Lian Suci, hari ini mengapa sumuai begitu garang? Kiranya Bek Lian sendiri pun tak tahu sebabnya, tapi tak mau ia kentarakan kegelapannya. Suhu sudah cukup tahu, mengapa kau bingung sahutnya dengan tawar. Tepat pada saat itu, tiba dua terdengar suara menderu dan dengan duduk di atas damparnya, Ciu Kong nampak melayang ke atas panggung. Tersambar oleh anginnya saja, Yan Ciu sudah tak dapat mempertahankan berdirinya, ya agak terhuyung ke belakang sampai beberapa langkah, dan saat itu kiaw itu sudah melesat di mukanya. Melihat itu Yan Ciu pun segera mundur lagi dua tindak. Disebabkan rasa sayangnya kepada Yan Ciu maka biarpun insyaf bahwa tukong Hwasio itu bukan lawannya, namun terpaksa juga kiaw itu maju menggantikan. Dan demi tampak bagaimana dengan metu berapi dua tukong mengawasi Yan Ciu yang berada di belakangnya, kiaw itu segera menegurnya, Ciu Kong tiang loo, apakah benar dua akan meladani seorang nona kecil? Kiaw itu berwatak berangasan, tapi pada saat itu bisa gunakan otaknya yang dingin. Dengan ucapannya tadi, asal Yan Ciu tidak usil mulut lagi, dalam kedudukannya sebagai tokoh kenamaan pasti tukong tak nanti mau cari urusan dengan Yan Ciu. Diam dua Yan Ciu memakai siorang aneh tadi, yang sudah tak berani bertanggung jawab. Orang itu mengatakan tukong seorang bungkusan nanah, tak berguna, tapi tuh lihat, tadi samberan angin damparnya saja sudah begitu hebat hingga membuat ia, Yan Ciu, terhuyung. Terang dia, Yan Ciu, bukan tandingannya, maka ia pun segera lepaskan bola bandringannya hendak diselipkan di pinggangnya lagi. Biar penonton akan menertawainya, pokok asal dia bisa tinggalkan gelanggang maut itu. Tapi tiba dua dilihatnya di bawah sana tak jauh dari Louis Tais itu, tampak siorang aneh tadi ketawa ke arahnya. Tergerak hati Yan Ciu. Sekonyong dua orang aneh itu gerakan tangannya kanan sebuah sinar putih berkilat dua meluncur ke arahnya. Benda itu seperti suatu senjata rahasia. Hendak ia menyingkir tapi sudah tak keburu lagi. Begitu tiba di hadapannya benda berkilat yang aneh itu sekonyong dua menghantam rantai bandringnya dan merasa tak kuasa lagi Yan Ciu mencekal rantainya itu. Wut, bandringannya terpental menghantam ke arah tukong. Kejadian itu berlangsung dengan teramat cepatnya, sehingga tiada seorang penonton pun yang mengetahui apa yang telah terjadi tadi. Malang Kiu itu seorang ahli silat yang tergolong kelas tinggi, tak mengetahui juga. Apa yang dilihat oleh sekalian orang itu yakni bola bandringan itu tiba dua melayang ke muka. Sebaliknya Yan Cien yang mengetahui dan merasakan sendiri kejadian itu, malah tubuhnya pun hampir ikut menjorok ke muka karena tak kuat menahan getaran bandringannya itu, menjadi terkejut dan girang. Terkejut, karena dia masih belum yakin apa bisa mengatasi si Huo Siu. Girang, karena orang aneh itu ternyata begitu sakti, sehingga rasanya melebihi lihainya dari Seng Suhu. Saat itu Kiao Tu tengah mendesak agar tukong batalkan niatnya mengejar Yan Ciu, atau di luar dugaan malah bandringan si Nona itu telah menghantam lawan. Ciu Kong hanya tertawa dingin sambil tetap duduk di atas damparnya. Dia julurkan tangannya yang kurus kering untuk menyambuti bandringan si Nona itu telah menghantam lawan. Ciu Kong, hanya belum sempurna, tapi ilmu bandringan itu adalah ilmu warisan dari Cheng Bo Xiong Jin. Begitu Ciu Kong hendak menyambuti, ia sentak rantai bandringan, sehingga bola besinya naik ke atas dan terhindar dari sawutan lawan. Gerakan itu disebut Hang Hang Sem Tiam Tau atau Burung Hang Tiga Kali Menganggukan Kepala. Sewaktu Yan Ciu datang berguru pada Cheng Bo, Cheng Bo keluarkan semua senjata dan bertanya ia suka belajar ilmu senjata apa. Setelah Mi milih dua, akhirnya Yan Ciu ketarik dengan rantai bandringan yang panjang dan lemas itu. Rantai itu panjangnya lebih dari setombak, pada dua ujungnya diberi dua buah bola besi bundar macam hammer, palu besi. Tapi oleh karena Tau Yan Ciu itu, seorang Nona yang bertenaga lemah, Cheng Bo lepaskan sebuah dari bola besi itu, sehingga bandringan yang digunakan Yan Ciu itu berbeda dengan senjata bandringan yang lazim terdapat di dunia persilatan. Begitu bola bandringan terangkat naik, Ciu Kong pun juga tampak berdiri, untuk merebut rantai bandringan dari tangan Yan Ciu. Sedang tangannya kiri dia gunakan untuk menampar si Nona. Kiyo itu terkejut bukan buatan. Dalam dunia persilatan Ciu Kong dikenal sebagai ahli tiatset yang pukulan tangan besi. Ketika menjulurkan jari duanya tangan kiri tadi, tegas kelihatan telapak tangannya hitam sekali, gerakannya cepat. Dia, Kiyo itu, cemas, jangan dua Yan Ciu karena hanya memperhatikan supaya bandringannya jangan sampai kena direbut musuh, lalu tak menjaga serangan yang menyusul itu. Jangan kata sampai kena dihantam, cukup baru terkena samberan anginnya saja, sudah tentu akan teyelaka. Dalam gugupnya, Kiyo itu segera hantamkan piannya ke tangan kiri Ciu Kong. Tapi baru pian bergerak, bola bandringan yang melayang lurus ke atas itu, tiba dua meluncur ke bawah dengan cepatnya. Kalau Ciu Kong berani teruskan rangsangannya, punggungnya pasti terhantam bola bersih itu. Dan hantaman itu tentu akan mengenakan jalan darah. Leng tai hiat, dan ini pasti akan menamatkan jiwa si Huo Siu. Ciu Kong tahu apa artinya hantaman itu. Sebat sekali dia tarik pulang tangannya kanan, lalu melangkah setindak ke samping, sehingga dapat menghindar dari serangan si Nona yang luar biasa hebatnya itu. Kejadian itu mendapat sambutan yang hangat dari para penonton, sedang Kiyo itu sendiri pun kesimak. Malah Yam Chiu sendiri juga terheran dua. Tadi sehabis gunakan gerak Hang Hang Sam Tiam tahu, ia merasa tentu akan kena disawut oleh Ciu Kong, tapi sekonyong dua terasa ada suatu tenaga kuat mendorong bola bandringannya itu melambung ke atas, kemudian ada lagi lain tenaga yang mengayunkan bola itu turun ke bawah. Sewaktu si Huo Siu krupukan menghindar, Yan Chiu sempat mengawasi ke arah siorang aneh, siapa tampak mengiwi dua unjuk muka setan padanya seraya bersenyum. Sebagai seorang darah yang cerdas tangkas, tahu Yan Chiu siapa yang melakukan tadi. Mendapat hati, Yan Chiu segera susuli dengan tiga serangan berturut dua. Sampai pada saat itu, Kiao Tu sudah dapat merasakan ada sesuatu yang terjadi di belakang layar. Maka tanpa banyak bimbang lagi, dia segera mundur ke sudut dan mengawasi jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Di sebelah sana, sewaktu Yan Chiu mulai buka serangan tadi, Tio Ji yang seperti dipagut tular kagetnya. Tapi serta dilihatnya Seng Sumo Ai mengeluarkan jurus yang aneh sehingga Tukong Huo Shio kerupukan menghindar, bukan kepala girangnya. Lian Su Chi, kalau kali ini Sumo Ai dapat menangkan Tukong Huo Shio, wah, namanya pasti akan menjadi buah bibir seluruh orang persilatan. Tio Ji yang orangnya polos. Melihat Sumo Ai-nya menang, hatinya pun turut bergirang. Belian sebenarnya pun turut bergirang juga, tapi karena dasarnya seorang gadis manja yang berada tinggi, maka tak senang ia mendengar Tio Ji yang memuji Yan Chiu itu. Sebagai seorang suci, kakak perguruan, masakan sampai kalah dengan Sumo Ai. Maka bulat tekadnya, baik Seng Sumo Ai nanti kalah atau menang, tetap ia tak mau dilanggar olehnya. Oleh karena mengandung perasaan demikian, ia sudah tak pedulikan kata dua Tio Ji yang tadi. Tapi karena sudah biasa mendapat sambutan sedingin begitu, jadi Tio Ji yang pun tak banyak menaruh perhatian serta mengawasi ke panggung pertempuran sana. Seorang Huo Shio yang kurus kering dan seorang darah remaja yang lincah, tengah berhantam seru. Beberapa kali, apabila Tukong sudah nyata dua berada di atas angin dan si Nona rasanya pasti celaka, sehingga para penonton sudah menahan nafas dan mengucurkan keringat dingin, atau secara tak terduga dua. Keluarlah jurus dua yang aneh dari si Nona itu, ia sungguh mengherankan tapi nyata. Setiap kali peristiwa aneh itu berlangsung, maka gemuruhlah tampik sorak penonton bagai memecah bumi. Mereka betul dua mengagumi Nona kecil itu. Setelah berlangsung tahun 2020-an jurus, yang ciuh tunduk betul dua akan kesaktian orang aneh yang menjadi dalangnya itu. Maka dengan seksama ia perhatikan setiap petunjuk dari siorang aneh itu. Selama itu didapatinya bahwa banyak sekali gerakan dua istimewa yang selama ini belum pernah dipelajarinya. Sudah tentu girangnya sukar dilukiskan. Dalam sekejap saja, kursus teori dan praktek kilat ilmu permainan banderingan itu, telah menjadikan dia seorang. Ahli banderingan yang lihai. Kini gerak banderingannya menderu dua laksana angin puyuh. Cukong hanya lihai dalam ilmunya Tiat Setciang, tapi tak dapat berbuat apa dua terhadap si Nona nakal itu. Berkali dua dia merasa pasti berhasil dalam serangannya, tapi ternyata senantiasa mendapat hidung panjang. Bertahun dua sudah dia mengangkat nama di dunia persilatan, masa kini berhadapan dengan seorang Nona kecil yang masih belum hilang bau pupuknya, dalam 30 jurus masih belum menang. Saking malunya, dia marah besar. Tapi oleh karena wajahnya itu pucat seperti mayat, makin marah malah tambah berseri kelihatannya. Pada lain saat, setelah mendapat bantuan dari siorang aneh, Yan Chiu kembali lakukan suatu jurus gerakan yang aneh untuk menghindar hantaman lawan, sehingga Huo Shio itu kini berbalik mundur tiga langkah. Sudah sejak tadi, Yan Chiu merasa kalau tidak dengan bantuan orang aneh itu, mungkin 10 jurus dia tak nanti sanggup melawan si Huo Shio. Maka begitu si Huo Shio mundur, ia pun ingatan tak melanjutkan lagi pertempuran itu. Maka ia pun mundur. Tiga langkah, seraya rangkapkan kedua tangan, pikirnya hendak mengucapkan beberapa patah perkataan. Sebagaimana lazim dilakukan oleh orang dua yang bertempur di Luitai. Tapi baru tangannya diangkat, atau laksana seekor harimau kelaparan, Chiu Kong segera menyerbunya. Yan Chiu serasa sesak napasnya tersambar oleh angin yang dasyat, berbareng itu di depan matanya tampak ada sesosok bayangan hitam merangsang, biar bagaimana juga rasanya tak dapat ia menghindar lagi. Dalam ketakutannya ia abad-abitkan bandringannya sebisa duanya, tapi sekonyong dua berbareng dengan terdengarnya suara buk, Chiu Kong tergelincir jatuh dan berbareng dengan itu bola bandringan yang diobat-abitkan itu kebetulan tepat jatuh ke punggung. Si Huo Siu terpelantingnya si Chiu Kong dan jatuhnya bola bandringan di punggungnya itu adalah suatu hal kebetulan yang luar biasa. Sampai dua Yan Chiu sendiri menganggap kalau rubuhnya si Huo Siu itu karena terhantam oleh bola bandringannya. Tiba dua terdengarlah siorang aneh itu menyusupkan suaranya, Nona kecil, kau bernyali besar dan berotak terang, tentu ada harapan. Apa yang kuajarkan tadi, kalau kau dapat memahaminya, kau pasti akan menjadi ahli yang lihai. Huo Siu itu telah terkena senjata rahasia yang ku lepaskan pada jalan darah Chiu Kong Hiat di punggungnya. Lekas cabut dan sembunyikan, supaya jangan terbit keruelan. Suara itu makin lama makin lemah, ternyata orang aneh itu sudah menyingkir jauh dan ketika dia menengok, sudah tak kelihatan lagi. Sigap sekali dia membungkut memeriksa punggung tukong dan benar di situ terselip sebuah benda. Ketika dicabut dan diperiksanya, ternyata itulah sebuah gelang besi yang kehitam duaan warnanya, besarnya hanya beberapa din saja. Benda itu cepat dimasukkan ke dalam bajunya. Setelah senjata itu tercabut, dengan menggerang beberapa kali tukong tampak berbangkit terhuyung dua terus duduk bersila di atas damparnya lagi. Melihat lawan sudah pergi, Yan Chiu pun tak berani lama dua berada di luitai situ. Kiyo Su Siok, mari kita pergi serunya sembari loncat turun, diikuti oleh Kiyo Tu. Baru saja keduanya turun, kedua Huo Siok kawan tukong tadi segera duduk di atas dampar terus melayang naik ke atas luitai menghampiri tukong. Tanpa berkata apa dua, yang satu di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan, kedua Huo Siok itu ulurkan tangannya memegangi kedua samping dari jalan darah Gihihia Tukong. Jadi dengan itu, Tian Tehwi sudah menang dua babak. Senjata rahasia dari siorang aneh itu, ternyata merupakan rangkaikan ros, buku, sumpit kecil dua. Selain Ki Chee Tiong, Cengbo Siang Jin dan ahli dua kelas tinggi, malah Kiyo Su sendiri pun tak mengetahui apa namanya. Mendapat kemenangan yang gemilang itu, gemuruhlah sorak-sorai orang dua Tian Tehwi. Juga orang dua persilatan yang hadir di situ sama gempar dengan peristiwa tadi. Melihat suasana itu, buru dua Cengbo mencari kedua pemimpin Tian Tehwi, ujarnya, saudara Ki, setelah menang baik kita mengalah sedikit. Bubarkan luitai ini dan mulai kerjakan urusan kita. Ki Chee Tiong Kesima Memang setelah menerima surat tantangan dari Semtai Tiang Lo, kedua pemimpin itu berunding dengan masak. Akhirnya diputuskan, kalau tak mendirikan luitai, pasti Tian Tehwi akan kehilangan pengaruh di dunia persilatan. Benar telah diketahui bahwa tentara Ceng sudah berada di perbatasan Hokkien, tapi masih terpisah ratusan li dari kuitius itu. Jadi kalau saat itu membubarkan luitai, rasanya masih keburu mengatur persiapan pertahanan. Atas usul Cengbo Siang Jin itu, Ki Chee Tiong diam berpikir. Tapi Kiao Tu yang berangasan itu cepat menyahutnya, Bek Heng, kita sih boleh mengalah sedikit. Tapi apakah saudara dua yang lain mau berbuat begitu? Kiao Heng, rasanya saudara dua kita itu akan dapat dibikin mengerti karena urusan negara di atas urusan dunia persilatan sahut Cengbo sejenak kemudian. Bek Heng, bukannya membandel, tapi aku tak setuju kata Kiao Tu. Cengbo menatap sebentar padanya hingga Kiao Tu sering tak berdiri tegak sebagai tanda bahwa dia merasa tak bersalah. Rupanya memang sudah tak bisa ditolong lagi kedengaran Cengbo menghela nafas. Bek Heng, kalau tentara musuh belum masuk ke Hokkien, turut gelagatnya kita akan memperoleh kemenangan. Bukankah tak halangan kalau menundap pembubaran Lui Tai ini sampai beberapa hari lagi kata Ki Chetiong? Tanggal berapakah ini tanya pula Cengbo? Tanggal 6 bulan 12, sahut Ki Chetiong. Di Kui Chiu, dua menteri besar telah bentruk. Kabarnya ada salah seorang sebelum tanggal 10 nanti akan bersekongkol dengan tentara Ceng, apakah kalian mengetahuinya ujar Cengbo? Kini Ki Chetiong dan Kiao Tu melengak. Tapi baru keduanya merenung, di sebelah Lui Tai sana terdengar suara orang berkata dua dengan nada yang dingin. Kiranya itu Tu Cheng Ho Sio yang berbicara, katanya, kemenangan Tian Tehui tadi, Pinto sekalian sungguh mengagumi. Diam dua membokong dengan senjata rahasia, meskipun telah menghilangkan sifat dua keperwiraan orang persilatan, namun mengunjukkan kelihayan Tian Tehui juga, maka Pinto pun masih ingin menerima pelajaran lagi. Nada ucapannya itu tak sedap didengar. Dan boleh dikata hampir seluruh penonton tak mengerti mengapa Tu Cheng menuduh orang Tian Tehui melepaskan senjata rahasia dalam pertempuran tadi. Kiranya naiknya Tu Cheng dan tubuh ke atas Lui Tai tadi ialah untuk mengobati Tukong dengan saluran lewakang. Memang kedua paderi besar itu merasa aneh mengapa Tukong sampai jatuh di tangan seorang nona kecil. Ketika memeriksa lukanya, mereka dapatkan bukan karena terkena banderingan. Luka itu aneh sekali bekasnya dan tepat mengenai jalan darah yang berbahaya, sementara di atas panggung situ tersebar potongan dua kecil dari sumpit bambu. Tahulah mereka seketika itu, bahwa tentu ada seorang jago kosen yang diam dua telah membantu si nona. Maka dengan kata dua sindirannya yang tajam tadi, Tu Cheng telah melontarkan tuduhannya. Ki Chetiong dan Kiao itu sangat mengindahkan sekali kepada Cheng Bo Xiangjin. Walaupun perkenalan mereka itu sudah lama, tapi karena mereka itu adalah tokoh dua persilatan yang memegang teguh disiplin, jadi hubungan mereka pun didasarkan atas saling mengindahi. Tahu juga bahwa dua puluh tahun berselang, Cheng Bo telah kehilangan istrinya yang tercinta, sehingga sejak itu dia seperti orang yang putus asa. Bahwa dalam keadaan negara terancam bahaya, Cheng Bo telah timbul lagi semangat perjoangannya itu, Ki Chetiong dan Kiao itu merasa kagum sekali. Maka dengan serta-merta mereka turut nasihat siang jin itu. Tapi baru Kiao Tzu hendak maju ke depan untuk mengucapkan kata dua pembubaran Lui Tai itu, atau telinganya segera panas membara demi mendengar sindiran Tu Cheng tadi. Keledai gundul, jangan tekebur, akulah yang akan memberi hajaran padamu. Tiba dua terdengar suara nyaring wanita mementak. Berbareng satu bayangan orang sudah melesat ke atas dan tegak berhadapan dengan Tu Cheng.